Kita sudah memasuki bulan November 2022 Setelah kemarin, bulan Oktober kita melewati pertandingan-pertandingan yang cukup padat Dan kita berhasil menang di hari Sabtu semua lagi Pertandingan Liga, sabu bersih, tapi ada satu kalahan di bulan Oktober Itu lawan tim Divisi Atas di Papajones Trophy, Derby County Kita akan langsung gas pertandingan pertama di kompetisi yang belum pernah kita mainkan Di series ini yaitu MSFA Cup, kita punya target di kompetisi ini di busing pertama Away menghadapi Lighter Orient Tapi sebelum itu, waduh ada sesuatu dulu ini, apa bang? Ini panjang, Pak, langsung saja Oke, jadi sebelum kita mulai episode ini Kita akan ke Twitter Cajam dulu Karena ada sesuatu yang gue mesti jelasin dan lo mesti lihat juga Terjadi tadi subuh, ini jam 3 pagi, Pak Saya lagi nunggu pertandingan seru Pial Dunia U20 Yang main jam 4, kalau nggak salah kick off-nya Jadi memang lagi ya, lagi baca-baca komennya tadi lagi nyantai gitu kan Sambil scroll Twitter Terus pas gue baca komen ya ini Ada satu komen dari Mas Adiwibowo Yang ini gue bacain aja langsung ya Lama-lama sistem dan rules baru yang sifatnya susulan ini buat Rotogloric Crew Alessandra Buat Rotogloric Crew Alessandranya jadi mudah Mas Bakal promosi terus di tiap musimnya Mengingat dulu Mas Kumis sudah berpesan kalau harus bersabar dengan yang namanya proses Terus kan gue nanya tepatnya yang mana yang bikin mudah gitu kan Nah ini komen kan gue screenshot Terus gue taruh di Twitter Gue pengen tau apakah ini adalah mayoritas pendapat dari warga Banyak orang yang berpikiran sama seperti Mas Adiwibowo Atau cuma sebagian kecil gitu kan Gue pengen tau Dan setelah gue ngeliat Anyway thank you banget yang udah reply-reply ini Commentnya dengan tweetnya Dengan berbagai macam opini Anda Akhirnya gue jadi nemuin ada beberapa Yang ganjel nih istilahnya Dan nggak masalah juga itu opini Gue butuh banget gitu loh Karena kan namanya juga IMO Maksudnya kayak gini Kalau misalnya gue tetap maksain Gue pengen ini-ini itu kan Ya nggak bisa juga gitu kan Harus ada pendapat juga Yang paling ganjel itu adalah IMO yang kas kopi Ini gue kasih tunjuk langsung Jadi yang kas kopi ini yang kemarin tiba-tiba muncul Dapetin duit 100 ribu Bukan masalah mudah enggaknya menangin 3 pertandingan Tapi ini masalahnya adalah Kenapa kok tiba-tiba bisa muncul di saat lu lagi kekurangan uang Padahal sebenarnya kemarin kita udah dapet 1 juta boost dari token World Tour Dan itu warga tidak ada yang masalah gitu loh Dan ini muncul karena tiba-tiba Keuangan kita faktab Karena salah sendiri Gue kemarin negosiasi yang harusnya mungkin Nggak perlu dulu negosiasi broke Tapi karena ketakutan di market value meningkat Kujur negosiasi Overpaid pula Sama dengan Shane Robertson Sampai akhirnya keuangan kita jadi faktab Jadi itu sebenarnya salah sendiri Dan gue tiba-tiba main munculin aja Ya itu berarti kritikan yang bagus sekali Dan gue terima Jadi untuk berikutnya yang nggak boleh lagi ada kayak gitu Kalau misalnya mau ada objektif IMO yang soal duit Ya seperti yang clean sheet benefit Emang dari awal musim udah jelas Udah jelas ada apa yang mesti dilakukan Dapet 10 clean sheet Dalam jangka waktu berapa lama Dan hadiahnya berapa Jadi bukan karena kita lagi butuh duit Gue tiba-tiba munculin Itu nggak boleh Jadi itu tidak akan diulang lagi nanti Terus juga soal cooldown Kalau misalnya setiap abis Misalnya kemarin yang selesai yang avoid blunder Itu kan belum gue munculin yang baru kan Kalau misalnya setiap selesai objektif Terus langsung muncul yang baru Atau cooldownnya kayak beberapa episode doang Ya ujung-ujungnya jadi terlalu banyak Jadi akhirnya kemungkinan besar nih ya Nggak tau terserah lu Menurut gue Kita bikin cooldownnya Per setengah tahun setengah musim Jadi Objektif yang selesai ini kan Sebenernya ini belum gue update ya Yang udah selesai itu kan Yang kasih copy selesai To the top selesai Avoid blunder tuh udah selesai Trust the youngster Dalam waktu dekat tanggal selesai Jadi Kalau misalnya udah selesai kayak gini Berarti baru bisa muncul objektif baru Yang shorter Menanti di tanggal 1 Januari Setengah musim Supaya Tidak terlalu banyak juga Karena semakin banyak objektif Ya iya memang ada resikonya Karena ada punishment Yang kebetulan sejauh ini Kita nggak kena punishment Lu masih inget nggak sih Di FGR 2 tahun lalu Ada yang namanya Token Imun dari punishment Karena memang Ya ada beberapa punishment Yang kita Akhirnya kena Dan Dan fucked up gitu loh Lu inget kita ngejual Pizarro kan Rating pemain paling tinggi Di squad waktu itu Itu tuh Salford kalau nggak salah dulu Yang macam-macam kayak gitu tuh Maksudnya ya Ini kebetulan aja Kalau Alessandra lagi wangi Jadi kayak lagi objektifnya Kelar semua Gitu loh Jadi Jadi orang tuh mulai Berpikir kok terlalu gampang Dan nggak masalah juga Justru-justru Gue butuh sarannya Pokoknya itu ya Jadi Jadi dari Dari tweet ini Dari screenshot-an ini Dari reply-an warga Akhirnya gue tau Ada beberapa yang Harus dibenerin Gitu loh Jadi Ntar ke depannya Nggak boleh ada lagi Pokoknya objektif Tiba-tiba duit Kalau misalnya mau duit Dari awal Gitu ya Jadi itu udah Ini kan udah ada reply-an-replyan Segala macam Nah terus ada satu nih Ini 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 Langsung saja kita kesini Jadi Ini kan nge-reply Kan kesempatan minta pendapat Dia berpendapat dah Nih Tidak real Kita baca Kita butuh yang real Viva telah memberikan yang real Oh ini tadi katanya Ada komanya Tidak real Koma Kita butuh yang real Koma Viva telah memberikan yang real Nah itu maksudnya Nggak bisa maksain semua ide dan pola pikir Mumas Play the game Oke Gue kan tanya Ngomong opo Nggak ngerti saya di awal Akhirnya Warga baru Baru pada ngasih tau Itu ada komanya harusnya ini tuh Oke Terus dia bilang Dia tadi lagi nonton Madrid Makanya Mengetiknya salah Nggak pake koma Gimana Oke Terus saya bilang Yaudah Nanti tolong dijelasin Saya mau tau pendapat anda Akhirnya Berpendapat lah Nah Jadi Gue akan bahas deh Maksudnya gini Gue tau bahwa Gue waktu itu kan pernah ngomong Lu boleh Lu boleh Kritik hal-hal lain Selain Cara main gue gitu loh Karena Backgroundnya dulu deh Backgroundnya Buat apa sih Gue bikin-bikin objektif AMU Mungkin kan orang banyak yang pada kaget gitu kan Karena AMU ini Terakhir kali ada itu kan Di Viva 21 Roto Glory Di Forest King Robbers Dan itu udah 2 tahun lalu gitu loh Jadi mungkin Mereka-mereka yang baru nonton Setelah Viva 21 Jadi di awal Viva 22 Sama Viva 23 Ini kenapa sih cu Maaf Iya Nggak pernah ngeliat yang namanya AMU gitu loh Terutama itu sih Mungkin AMU kan Yang bener-bener kayak Bikin ribet Dan kayak banyak ini Itu ada boost Ada reward Segala macem gitu kan Jadi Jadi mungkin banyak yang kaget Yang kayak Udah gitu Baru pake mod juga tahun ini Jadi kayak Apaan sih ini orang main krimot Kok ribet banget Iya Gue bisa mengerti Makanya ini gue Mau Saya lagi Sabar gaming Dan lagi Emang mau Ngerespon gitu loh Mau Meluruskan Karena mungkin Yang gak cuman Satu dua orang Mungkin ada cukup banyak Meskipun Kalau misalnya dibandingin Dari total penonton Cajambe Mungkin gak banyak juga Yang seperti ini Karena kan gue tau Sebagian warganya udah ngerti lah Maksudnya kayak Kalau misalnya Warga tidak mau gue main Pake AMU ini Itu ya gue gak bakal lakuin itu Gitu loh Maksudnya Ya gue udah tau bahwa ini Akan bikin konten krimot Cajambe Dari dibanding lain Itu yang pertama Yang kedua Poin yang paling penting adalah Ini gue main setiap hari Gue main krimot Dulu bertahun-tahun Udah berapa puluh Series krimot yang gue jalan di Youtube Ditambah dengan yang gue gak jalan di Youtube Dari dulu gue awal main FIFA Gue main offline dari dulu Jadi udah-udah terlalu banyak Kalau misalnya Awal-awal Lo main FIFA Lo baru beri gamenya Baru pernah main FIFA pertama kali Main krimot Tentu saja lo akan ngerasa kayak Wah gila ini game bagus banget nih Udah gue gak perlu deh Udah gue langsung aja Wah gila seru banget nih Ada objektif Diseru datengin dua pemain North America Wah saya harus berpikir nih North America Wah saya tidak pernah datengin Main North America Karena saya Ngomong apa Karena saya selalu datengin Pemain dari Eropa Dari klub top misalnya Mbak P.H.Lan atau gimana Mungkin seru Kalau lo pertama kali main krimot Tapi kalau misalnya udah Bertahun-tahun Apalagi udah jadi konten Ya Itu-itu lagi Itu-itu lagi Gitu loh Jadi poinnya itu Tapi Saya emang mau tau aja Karena apa kan dia bilang Ini Kita butuh yang real FIFA telah memberikan yang real Sementara saya bisa sanggah langsung Dari kalimat pertama itu FIFA telah memberikan yang real Tidak Lu Ya ampun Maksudnya nih Coba deh Nongol deh nih Semua yang main football manager Mungkin Nah ini juga Ini juga bisa jadi pelajaran Lu selama ini Gampang banget kan Lu ngatain manager Ah goblok Ini waktu itu sini Ah lu goblok Manager Klubnya kalah mulu Ini itu Enggak Enggak Cuman harus manager Klub lokal lu di Indonesia Manager Misalnya lu fans MU Lu ngatain si ini Ngatain si itu Manager ini Gak orang ini Pemain materi udah bagus Gampang Lah Lu baru kayak gini aja Gue bikin gimik-gimik begini Udah pusing pak Lu gak ingin jadi manager Beneran Lu kira Manager Pasapak bola itu Kerjaannya cuman dateng weekend Terus Pas weekdays Jalanin training Nyuruh-nyuruh Latihan ini Latihan itu Ya ampun Kagak bro Ya ini udah pusing lu Gue juga udah pusing Ya ampun Manager itu job dasarnya Banyak pak Lu kira cuman Cuman nyuruh pemain Main Cuman ngatur formasi Ya itulah makanya Memang Viva Juga Bangsat juga Jadi bikin orang-orang kira Jadi manager itu gampang Tuh yang main futbol manager Nih yang gue lakuin Semua sekarang Itu gak ada kali 10%nya Dari total yang mesti lu lakuin Kalo misalnya lu beneran Kalo gue beneran bikin Serius futbol manager Gak ada 10%nya Ini yang gue lakuin Di kero Alessandra Semua segala macam Mulai dari registrasi pemain Mulai dari Aturan Pemain muda Homegrown Terus kayak Berapa lama Butuh waktunya Buat dapet homegrown Objektif Terus Visi misi klub Bahkan bukan cuma Dari board Dari manajemen Tapi juga ada dari fans Dituntut lu misi Gaya mainnya begini Lu mesti finish Di atas tim rival lu Atau gimana Yang gue lakuin sekarang Itu dikit banget Gitu loh Jadi Kalo misalnya lu bilang Viva telah memberikan yang real Tidak Salah besar Karena tidak Tidak real ini yang Viva berikan Viva tuh cuman ngasih memang Dasarnya di paling Di paling luar Ini kulit paling luarnya Dari Manajemen sawak bola Lu jadi manager Memang buat Mereka-mereka yang Super awam Gue juga awalnya awam Pertama kali gue main Krimot gitu loh Tapi setelah berpuluh-puluh Tim gue tanganin Dan gue main Pindah-pindah negara Ya bosen Itu-itu doang Jadi memang Balik lagi Salahnya salah Tapi ya sudah Kita balik ke sini Dan gak masalah Maksudnya ini pendapat ya Gue juga lagi belajar Untuk lu Lu ngomong-ngomong Kebebasan berpendapat Tapi kalo misalnya Orang berpendapat Yang gak sejalan sama lu Ya lu harus apresiasi aja Meskipun lu gak setuju Gue gak setuju sama pendapat dia Tapi gue apresiasi Gak masalah Orang berpendapat Makanya gue mau denger pendapat dia Yaudah Kita coba Langsung ini Gue bingung deh dia Dari mana ya ini Nge-tweetnya ya Kayaknya Oh ini yang terakhir justru nih Berarti dari Nah ini ya Kayaknya dari sini deh Eh bukan anjir Bukan-bukan Tapi boleh lah Kita dari sini lah Nih Misalnya ini nih Nih Oh iya Tadi sebelum nonton Madrid Saya nonton episode Mas Kumbis Dimana ada fitur tambahan Seperti clean sheet Dapat potensial tambahan Kalau beneran Tiap clean sheet Dapat booster seperti itu Wah bisa-bisa seperti Ronaldo dong Atau backnya seperti Ramos Hah Ronaldo Bentar Clean sheet Setiap clean sheet Dapat booster Nah Mari coba kita cek Ada tak Setiap clean sheet Dapat booster Kas kopi Ini yang long term dulu Kas kopi Karena yang tadi gue bahas Yang long term Yang di episode yang ini Yang saya asumsikan Di beruntung episode yang tadi ya Kas kopi bukan 30 pertanian liga di rumah Di kandang Away days Enggak Nyetak 2 gol At least di 20 pertandingan Tandang Dalam waktu 2 musim Matos De Bruyne Bukan Dia Untuk pemain Satu pemain Terus Dark Horse FA Cup Ronaldo Kuate 10 gol Dalam waktu ini harus setahun Udah gue benerin Ntar di Yang pas kita masuk ke FIFA Udah gue benerin Udah gue update jadi setahun Dua tahun terlalu lama Terus yang ASEAN Wall Juga tidak ada clean sheet sih 240 successful tackle Yang tadi belum ada progression Sama sekali kemarin Episode kemarin Jadi di long term AMO Tidak ada Ada di short term AMO Ada Clean sheet Benefit Tapi itu juga nambahinnya Nambahin Duit Bukan nambahin potensi To the top bukan Trust the answer bukan Avoid blunder udah kelar Finish shot Terus kasih apa yang duit Menang pertandingan Jadi Tidak ada Nah mungkin Dari World Tour Tapi masa dia baru nonton World Tour sekarang Nah ini pun Ini pun Ada objective clean sheet Tapi ini pun Dua clean sheet Baru plus satu potensial Plus satu Lu tau kita Dari total 30 pertandingan World Tour kemarin Berapa clean sheet Satu Itu pun Bukan Biddle yang main David Richards yang main Jadi Nggak ada yang dapet Gue bingung Dari mana Dari mana dia bisa bilang Setiap kali clean sheet Bisa dapet Boost potensial Kalaupun 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 gue bikin AMO tiap kali clean sheet Dapet potensial Kayaknya warga Nggak masalah Karena mereka tahu Susah Buat dapet clean sheet Susah setengah mati Dan mereka tahu juga Meskipun Biddle sekarang itu Potensinya 89 Kalau nggak salah Kan kelihatannya tinggi banget kan Wah gila Kok bisa 89 Dia dari awal Viva-nya itu 79 Abis itu Dia itu Dapet dari World Tour Berarti plus 10 kemarin Karena main terus Bukan karena dapet clean sheet Plus 10 Jadi 89 akhirnya Lu lihat Biddle ratingnya sekarang berapa Sudah kita udah di bulan Oktober Mau ke November Baru plus 2 Kalau nggak salah kan Padahal potensi dia itu 89 Jadi potensi tinggi itu Jangan lu kira Pemainnya beneran Di akhir musim Bakal ratingnya 89 Oh tidak Di Viva asli aja Nggak kayak gitu Apalagi di Viver Gue udah bilang Alasan kenapa Gue bikin potensial boost Karena di Viver itu Perkembangan pemain Rating pemain itu 2x 3x lipat lebih lama Dibanding Viva normal Dibikin realistis Namanya juga realistis Mod Viver kan Itu alasannya Jadi yang ini Sudah jelas salah Dia udah pake Ronaldo Pake Ramos Salah besar Tidak Lanjut Lanjut yang Ini Ini Eh nggak Ini kayaknya lanjutan Ini yang mana ya Bentar deh Ini gue nggak tau Yang mana urutannya sih Gimana sih Cara ngurutin ya Kalau di Twitter Ini yang pertama kalian main Twitter Atau gimana sih Ini apa Klub setara dia juga Seperti itu Ini padahal Di bawahnya ini loh Di bawahnya tweet ini Klub setara dia juga Seperti itu Saya nggak membenci Atau marah Pure saran Iya saya juga tidak bilang Anda membenci atau marah Nggak apa Saya juga makanya mau dengerin Sarannya Pure ini saran The real mas Hah Orang datang buat nonton Lu main itu bukan Dari segi permainan Atau objektif-objektif Tambahan Lu nggak sadar Lu bisa bawa penonton Ikut menjadi bagian dari klub tersebut Saya harap cukup lah Itu sebenarnya Saya anggap pujian tuh Lu bisa bawa penonton Ikut menjadi bagian dari klub tersebut Itu saya anggap pujian Cuman Orang datang buat nonton Lu main itu Bukan dari segi permainan Atau objektif-objektif tambahan Oke Kalau yang bukan dari segi permainan Saya setuju 100% Karena saya goblok main Viva-nya kan Gue kan nggak jago sama sekali kan Sudah jelas saya bukan pro player Sudah jelas saya mainnya juga Tolol gitu loh Jadi kayak Memang dari segi permainan Nggak ada Nggak ada orang yang bakal nonton CJM Untuk Ah saya ingin belajar main Viva Gimana cara saya main Viva Supaya jadi jago Nggak bakal ada orang yang Tujuan nonton CJM Untuk jadi jago Tidak ada Tapi Kalau misalnya yang kedua Orang datang Buat nonton lu main itu Bukan dari objektif-objektif tambahan Itu gue bisa bilang salah Karena At least yang gue tau sekarang Ya warga boleh komen di bawah Boleh membenarkan Kalau misalnya gue benar Boleh menyalakan kalau gue salah Setau gue 90% Orang yang subscribe CJM Justru subscribe Karena CJM itu Bikin konten krimot Beda dibanding yang lain Dan salah satu yang bikin beda adalah Objektif-objektif tambahan Saya harap cukup Yang apa itu pendapat dia Gitu loh Nah Tadi gue sempat Nge-quote tweetnya Ini semuanya gue quote tweetnya Biar warga juga pada lihat Gue nggak Gue nggak nyuruh lu pada ini Jangan Lu Ini warga banyak yang Ini nih Jangan di Maksudnya kayak jangan di Bercandain atau apa Maksudnya ini pendapat orang Ya sudah hargai aja Kalau lu nggak sependapat Ya boleh Tapi maksudnya kayak Jangan di Jangan di Jangan di Apa ya Maksudnya yaudahlah Pendapat orang gitu loh Saya tahu Kata-katanya mungkin Agak susah dimengerti Cuman ya Kita coba mengerti lah Konten mencoba mengerti lah Mungkin ya Jadi Tadi saya bahas yang dimana ya Saya bahas Nah kan dia bilang Saya harap cukup Jadi dia ngerasa ya Yaudah lu main aja Main aja Manfaatin Karena kan dia juga bilang Yang Yang Kita butuh yang real Viva telah memberikan yang real Nggak bisa maksudnya Semua ide dan pola pikirmu Play the game Just play the game Bro Just play the game Jadi dia maunya mungkin Gue episode pertama Ya langsung mulai pre-season Abis itu transferin dulu Gue Aktifin Dan gue langsung beli pemain Episode kedua Langsung main EFL League 2 Pertandingan-pertandingan Pertandingan Satu jam Tiga pertandingan Terus gue mungkin Langsung advance calendar Selesai pertandingan Nggak ngeliat statistik Langsung advance calendar Training Training mungkin Nggak usah gue tunjukin juga kan Mungkin nggak ada yang tertarik juga Melihat training kan Training main ngapain Orang kan maunya nonton pertandingan Langsung pertandingan-pertandingan Pertandingan-pertandingan Juara Tiba-tiba Ada Mbappe Ada Halan Juara UCL Mungkin maksudnya itu Nah tadi gue bilang Ini mah soal preferensi aja Soal ya mungkin Lu sukanya orang yang main krimot Kayak gini Nah Di luar sana banyak sekali bro Disini Bisa lah Saya kasih saran sedikit Bahkan mungkin Semua channel youtube Atau youtuber-viva lain Ya itu 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 target pasarnya Orang seperti anda Ini masuk dimana Yang biasa gue bilang Memang konten CJM Nggak buat semua orang Bukannya gue mau Kayak bilang kita Udah paling pinter Oh tidak pak Justru Basicnya atau backgroundnya Simple Gue nggak mau bosen Gue takut gue bosen Kalau misalnya gue main doang Tanpa gue bikin ini itu Kalau gue cuman sekedar main Manfaatin objektif Yang ada di game FIFA Yang lu tau Sampah Sedikit sekali Kagak nyambung Nggak masuk akal Udah nyelesain Beli dua Pemain North America Kagak centang Ngebug Ini itu Kagak dipendunan sama EA Goblok Gue bisa bosen Kagak bakal sampai 100 episode ini Lu udah tau itu Udah pernah kejadian dulu kan Masa perlu bahas lagi 1860 Munchen sih Trauma itu gue Lu tau kalau misalnya Gue udah nggak niat main Meskipun itu Video viewersnya Jumlah viewersnya gede Dan gue dapet video dari situ Gue kan keliatan Kalau gue ngamut Gue nggak acting Gue keliatan excited Di game Saat gue bikin konten Saat gue nge-record Karena memang Gue beneran ngerasa Gue seneng Dan gue ngerasa Gue emang pengen Bikin ini Bikin itu Pengen beneran mencapai objektif Yang memang bikinan gue sendiri Terlihat tolol Gue tau Tapi itu cara gue sendiri Cara gue main Cream Mode gitu loh Dan sekarang Gue udah bisa Maksudnya kayak gue Gue tuh udah bisa Ngeliat lebih lagi Ke orang-orang Main Football Manager Ya mereka lebih gila lagi Pak Ya ampun Lu kalau misalnya Baru ngeliat Konten Cream Mode Yang ini game dasarnya Viva Cream Mode Tapi gue bikin Ini itu Ini itu Yang mungkin keliatan Emang awalnya Agak ribet lah Gue tau Nggak cuman Gue juga ngerasa pusing Gue udah bilang Di video kemarin kan Gue belum Gue belum bikin-bikin tuh Yang gym Yang training camp Yang medical upgrade Medical stuff Bisa di upgrade Segala macem Itu belum gue bikin Karena gue pusing Gitu loh Makanya gue tahan dulu Pelan-pelan dulu Nggak serentak semuanya kan Gue udah bilang Dan gue juga Gue juga mau Orang-orang yang baru nonton Juga nggak langsung Kaget Di episode pertama Gue durasinya 5 jam Gue ngebahas semua itu Kagak ada pertandingan Gitu loh Gue maksudnya Mau pelan-pelan juga Gue juga terbuka Untuk orang baru Kayak Ayo nih Pelan-pelan Kita belajar yuk Gitu loh Cuman Nggak bisa Kalau misalnya Lu nyuruh gue main Lu nyuruh gue main Cuman sekedar Pakai real face doang Dengan pakai mod Dan gue nggak manfaatin Kayak gue bisa nambahin budget Melalui live editor Gue bisa otak-otak Potensi pemain Nggak bisa pak Kalau misalnya Lu mau Lu mau nonton yang kayak gitu Ya lu tonton Youtuber lain Banyak sekali Yang main pakai klub ini Beli halan Main klub itu Beli mbape Atau belinya Mungkin ya Pemain-pemainnya Itu-itu terus Wonder kid sih Pemain muda sih Cuman itu-itu aja Terus kayak Dia mau main di Perancis Kayak Dia mau main di Inggris Kayak tetap aja Beli pemainnya Dari situ-itu lagi Dia mau main di mana Kayak nggak ada aturannya Dan nggak ada yang salah dengan Itu tuh cara orang main Itu preferensi doang Dulu gue kayak gitu Tapi sekarang udah nggak bisa Gue udah tau ada Tools kayak gini Kenapa nggak gue manfaatin Makanya tadi balik lagi Gue bilang kan Lu meremehkan Selama ini kerjaan Jadi manajer sama bola Ini pusing Terus sekarang lu pusing gitu loh Terus lu selama ini Mungkin ada orang-orang Yang ngata-ngatain manajer Lu coba aja dulu Sonoh Lu kira gampang Baru di game begini aja Gue kasih dikit aja Udah pusing Nah Jadi itu Jadi ini udah jelas Bahwa Yaudah deh pendapat dia Kita apresiasi Tidak masalah Tapi berarti tempat Anda Bukan di sini Nggak masalah juga gitu loh Gue kan nggak pernah mengemis Bro Please bro Oke deh Gue akan ganti Ubah gaya main gue Supaya Anda nonton CJM Tetap di subscribe Aduh Ayo Tolong ajak teman Anda 10 orang Untuk subscribe Dan nonton CJM Setiap hari Jangan lupa di like ya Dan di share ke Glub Ke grup kok Glub Grup Pencinta musang Misalnya atau apa Kan gue nggak pernah minta begitu Karena gue tau Nggak buat semua orang Mungkin orang-orang Yang juga sama seperti gue gitu loh Yang bisa nonton CJM Ya Warga nih Udah jelas Sama mungkin orang-orang lain juga Yang meskipun dia penonton baru Tapi mungkin dia Udah 10 tahun main krimot nih Terus dia bosen Lah sama kayak gue dong Terus dia ngeliat CJM Oh dia mainnya beda nih Atau Dia pemain FIFA Dia main FIFA krimot Dia main nih Terus dia pengen-pengen tau aja Di Youtube ada nggak sih Orang main krimot juga Terus dia ngeliat CJM Terus dia ngeliat loh Oh dia kok Beda nih sama gue Boleh nih nonton deh Karena apa? Karena beda Lah kalau misalnya gue Main sama persis Seperti yang ada di FIFA Objektifnya misalnya Apa bedanya sama orang yang main FIFA biasa? Mendingan dia main sendiri anjir Gitu loh Jadi Kalau yang ini gue nggak setuju Mohon maaf Tapi saya tidak setuju Boleh dong saya nggak setuju dong Saya persis pendapat Tapi saya tidak setuju Oke coba ada apa lagi Ini Nah kalau yang ini Kalau yang ini gue Ini yang tadi gue bilang Ini kritikan ini Sebenernya nggak cuma dia ngomong Ada beberapa orang yang juga bilang Ini gue setuju Kalau emang terus-terusan Ini nggak tau nyambungnya Nah ini kan reply-nya tweet yang ini Kalau emang terus-terusan Kalau cuma satu kali It's okay ya Oke Terus soal budget gitu ya Nggak setuju ada tambahan uang Mau dari segi apapun Ini pendapat saya Karena dari FIFA sudah seperti itu Gimana klub yang lain yang tidak punya uang banyak Bukan kru yang Aja yang miskin klub Ini orang mak Ini bukan orang Indonesia ya Gimana klub yang lain dong Yang nggak punya uang banyak Kan bukan kru aja yang miskin klub Gimana klub yang lain Yang nggak punya uang banyak Kan bukan kru aja yang miskin Udah gitu Mungkin ini apa Autocorect atau apa Jadi ada klub di belakangnya Soal budget tadi gue udah bahas ya Jadi pokoknya memang itu Nggak boleh tuh Itu salah itu gue Nggak boleh Tapi Soal budget Saya nggak setuju ada tambahan uang Mau dari segi apapun Gue nggak setuju Karena gini Kenapa gue nggak setuju Oke Iya FIFA udah nentuin budget di awal Ada Gue nggak tau mereka ngitung atau nggak sih Tapi Harusnya ada dasarnya Ada sumbernya lah Kenapa mereka ngasih budget Kru Alessandra Misalnya sekian Kenapa mereka ngasih klub lain Di League 2 Lebih banyak budgetnya Gue asumsikan itu Ada hitungannya Tapi Gini Kan kita kan ada gimmick ini itu kan Contoh paling simpel Yang nggak ada di FIFA nih Kita kan bayar Registrasi Work permit Buat Ronaldo Kuateh Buat Santiago Rublico Buat Brandon 20 ribu kan Per pemain kan Nah itu kan nggak ada di FIFA Jadi masuk akal dong Kalau misalnya gue Nyari budget tambahan Karena itu tidak ada di FIFA Artinya nggak dihitung sama FIFA Dan kalau misalnya lu bilang Dapetin duit tambahan Di tengah musim itu Tidak masuk akal Selain dapet dari board Ya salah Penjualan jersey deh misalnya Tim main bagus nih Abis itu fansnya jadi ngerasa Oke gue mau lagi nonton minggu depan Penjualan tiket meningkat Itu kan pemasukan tambahan Buat klub Buat tim Gue nggak bisa jelasin Dengan detail Kayak apakah Kalau misalnya penjualan jersey itu Bener-bener langsung masuknya Buat transfer budget Itu terserah klubnya Atau dia mau tahan di atas Di board Nanti baru dialokasiin Dicairin 80% Di FIFA kita kayak gitu kan Kita jual pemain 200 ribu Tapi nggak 200-200 ribunya Yang cair ke kita Biasa kayak cuman 170 ribu 150 ribu yang cair Nggak semuanya Ditahan dulu di atas Tapi kan intinya akan dicairin ke kita Jadi gue rasa Kalau misalnya soal Ini bukan ngomongin yang soal Kas kopi ya Ini ngomongin misalnya Yang clean sheet benefit Soal duit Itu menurut gue nggak ada masalah Itu wajar-wajar aja Maksudnya lo lihat sekarang Dengan budget yang kita punya Yang dikasih sama FIFA di awal Kita nggak bisa ngapa-ngapain Terus kita ada tambahan pemain ini itu Kita mesti ngeluarin duit Ini itu Belum lagi nanti Di FIFA mana ada yang namanya affiliate Kita mesti bayar Kalau misalnya tahun depan Musim kedua kita mau lanjutin Kerjasama sama La Havre Kita mesti bayar 500 ribu euro Nah itu kan nggak ada di FIFA Jadi nggak masuk hitungan FIFA Jadi Pembelaan gue Ini kritiknya bagus menurut gue Tapi maksudnya gue ada pembelaan juga gitu Pembelaan gue adalah itu Ada beberapa hal Yang kita mesti keluarin duit Yang tidak ada di FIFA Jadi masuk akal Kalau misalnya kita nyari tambahan di luar FIFA Dah Simple Gitu ya Jadi Jadi itu untuk yang soal duit Tapi tentu saja ya Harus Harus dipikirin gitu loh Nggak bisa sembarangan Kayak kemarin gue munculin IMO yang kas kopi Terus ini ada Kayaknya ada satu lagi Tidak ada Tapi ini juga Ini juga sebenernya Nih 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 Ini kan Ini ada yang bales nih Bukannya kalau gini Malah keliatan lebih nyata Sesuai real life Meski masih banyak batasan Atau maksud anda Sesuai fitur yang disediakan oleh IE Real life gimana mas Soal potensial boost Siapa yang tau Kalau cuma clean sheet Dapet boost 5 Ya nggak ada kan Gue nggak ada Clean sheet dapet boost 5 sih Masa clean sheet dapet boost 5 Kalaupun Kalaupun beneran Clean sheet boost 5 Juga kayaknya Nggak apa-apa Nggak sih Lah kan yang di boost Potensialnya Bukan ratingnya Bukannya bidel Dari rating 5-9 Kalau misalnya di clean sheet sekali Langsung jadi 6-4 anjir Jadi makanya nih Gue mau ngelurusin aja Potensi itu bukan rating Boost potensial itu Mau pemainnya Potensinya 9-5 Bida 8-9 sekarang Ratingnya dalam waktu 3 bulan 4 bulan Baru naik 1-2 pak Udah gue bilang Gue juga nggak Gue juga nggak tolol-tolol amat Gue juga bukan orang Yang kayak akan bikin Wah gue mau pemain gue Di musim pertama Di akhir musim pertama Ratingnya udah 80 semua Ya enggak lah Gue juga tahu gitu loh Gue bukan Baru main cream mode Tahun ini pak Gue juga nggak mau Kalau misalnya timet Terlalu overpowered Gue nggak mau kejadian Kayak waktu itu Hernando Ari di Salford Bisa ratingnya 90 plus plus Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu create player Dan gue main di PS Pemain Indonesia Gue harus create player Kalau lu create player Itu ternyata Potensial pemainnya itu Di tersebut 90 semuanya Dan karena main di PS Kan gue nggak bisa turunin potensinya Itulah kenapa Dia segitu Maksudnya ya kita Waktu itu mah menikmati-menikmati aja Karena gue juga Rada-rada Nggak ngerti gitu kan Soal potensial Gue aja baru tahu Ternyata kalau misalnya Create player itu potensinya 90 plus Plus gitu loh Gue mah ya main-main aja Cuman ya gue juga Ngerasa Nggak enak gitu loh Ketika Kok bisa main Indonesia ratingnya 90? Ya ada perasaan aneh juga Gitu loh Makanya Lu nggak perlu khawatir soal Terlalu overpowered itu gimana Nggak Gue juga nggak bakal bikin yang terlalu Gila gitu loh Dan kalau misalnya Emang ternyata ada yang gue salah Kayak barusan ya soal budget Kas copy Warga kritik Gue akan benerin Saya tidak Sebebal itu juga Saya bebal Tapi saya tidak sebebal itu juga Kalau untuk hal ini Gue akan sangat terima Kritikan gitu loh Jadi pokoknya ini dia udah salah Dia nggak ngerti sistemnya Dia nggak bener-bener nyimak Katanya dia nonton sih Cuman ya nggak tau Makanya dari mana ini Dari mana Dari mana clean sheet bisa dapet Boost 5 Kalau 15 kali clean sheet Sudah berapa Ya makanya nggak masuk akal dong Nggak bisa dong Sedangkan Viva tiap update Ada potensial yang nambah Ada juga yang berkurang Oke Maksudnya dia mungkin Squad update ya Viva kan setiap sebulan sekali Kan squad update Kalau nggak salah ya Squad update itu kan Memang potensial main berubah Lah tapi kan di clean mode Kan kagak masuk squad update bro Viva nggak mungkin Asal kasih potensial Viva bisa asal kasih potensial bro Viva bukan game 1-2 tahun Viva memang bukan game 1-2 tahun Tapi Viva itu anjing Terlalu pentingin Microtransaction di game mode Sampai yang namanya ultimate team Itulah anjingnya mereka Pemain offline didiemin Itulah kenapa Gue bikin gimmick ini itu Karena clean mode Dari tahun ke tahun Kagak ada Perubahannya Nggak ada improvementnya Sampai saya Mesti bikin-bikin sendiri Itu Itu backgroundnya bro Potensial Pemain yang berubah-berubah Di squad update Viva Itu tidak masuk ke clean mode pak Iya itu berubah Tapi itu tidak masuk ke clean mode Jadi Itu saya jelaskan Tapi ya dia Maksudnya Gue Ini Gue 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 kasih tau Dan maksudnya Iya 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 Terima kasih di koreksi lanjutkan Makanya Saya respect Saya respect kok Sama orang ini Meskipun kita beda pendapat Ya nggak masalah dong Orang beda pendapat biasa Respect aja Udah Udah Apa lagi Sudah ya Terus ini Nah ini Ini lah Gue kasih liat quote tweetnya Datu sekalian Panjang Lu ngetik Gue emang lagi Gue emang lagi niat ngetik pak Nggak tau ini lagi Tapi nggak apa-apa Maksudnya gue sekali-sekali tuh Pengen juga gitu Dengerin saran Atau Bukan saran sih Kritik lah Atau unek-unek orang Yang maksudnya Emang nggak sejalan aja Maksudnya kayak Gue pengen tau juga Karena mungkin ya bener Mungkin bisa ada sesuatu yang jadi Kan sudut pandang berbeda kan Jadi kayak mungkin Kayak ya itu Maksudnya kayak gue Oh iya mungkin ya kayak Jangan terlalu digaspol juga dari awal Pelan-pelan Nggak semua penonton baru Eh nggak semua penonton kan warga lama Ada penonton baru yang mungkin kaget Kalau misalnya gue langsung Ini itu gue masukin semuanya Ini yang terakhir ya Gue bahas Dengan real face Dan lain-lain Tanpa emble-emble Mungkin maksudnya Embel Embel-embel yang di luar jangkauan Terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang salah Ternyata dikoreksi itu Maksudnya dia juga Terima kasih Dan kalau ada salah Dikoreksi Respect Respect Tapi Gue udah jelasin Panjang lebaran tadi lah Alasan kenapa Gue bikin Embel-embel itu Gue udah jelasin Gitu ya Dan ini balasan gue Gue bilang Ya saya apresiasi Tapi ya setelah gue ngeliat juga kan Replyan dari warga yang lain Gak mewakili Nih Opininya dia Mungkin ya dia doang Dan beberapa orang lain Gak mewakili mayoritas gitu kan Dan gue kan tetap harus dengerin suara Mayoritas dong Karena buat mereka yang udah nonton Cajam bertahun-tahun Setau gue ya Mereka malah seneng Kalau misalnya gue bikin gimmick ini itu Yang bikin Main krimot di Spanyol Registrasi squadnya Nomor punggungnya Bisa 1-2-3 Di Inggris bebas Bisa pake nomor gede Di Jerman Registrasi squadnya gak ribet Kayak di Spanyol Terus di EFL League itu Tentu saja Registrasi squadnya juga Gak ribet Seperti di Premier League Kenapa mesti pake regis-regis sih Ya biar seru Biar gak bisa sembarangan Beli pemain Biar ada yang mesti dipikirin Biar lu terpaksa Ngembangin pemain muda Yang asli dari Klubnya Pemain lokal Inggris Kalau gak kan Gue gak ada dasarnya Kalau misalnya Lu notice kan Dari tahun-tahun lalu Sebelum gue bikin IMO Sebelum gue bikin Gimmick Digabungin ke Football Manager Ada aturan Registrasi squad Gue kan sebisa mungkin Kalau misalnya gue main Create mode di Spanyol Gue akan coba Nyari bakatnya Bakat lokal Spanyol Gue beli pemain Dari luar Spanyol Tapi gak banyak Lu notice itu kan Tapi kan itu gak ada dasarnya Gue gak ada Gak ada Gue nunjukin dari dulu Registrasi aturan kayak gimana Gak ada Sekarang ada Jadi udah jelas semuanya Gue gak perlu jelasin lagi Gue gak perlu panjang lebar Ngebahas kenapa Gue mesti belinya pemain Inggris Ada aturannya Jadi EFL itu harus Regis minimal 8 pemain homegrown Ya homegrown kebanyakan Main-main Inggris itu kan Jadi Jadi Itu Semuanya tuh ada alesannya gitu loh Sekali lagi Ini cuma soal preferensi aja Mungkin ada suka konten remote Yang to the point Dibilang di kedua episode pertama Langsung main pertandingan Terus beli-beli Berarti konten jajam bukan buat anda Dan Ya tidak masalah It's totally fine Untuk itulah Ada tombol subscribe di youtube Supaya Tinggal nyari channel yang cocok Kalau misalnya cocok ya subscribe Jadi Lu tinggal buka subscription box lu Yang muncul disitu adalah Lu yang Yang lu subscribe channelnya Lu gak bakal lihat konten jajam disitu Karena ya Lu tidak subscribe Karena lu gak sejalan juga gitu loh Gak masalah Gak masalah sama sekali Jadi Buat bro ini Saya tidak tahu Namanya Tiko kali itu Gak tahu nama benar atau enggak Terima kasih Terima kasih Sudah mampir di CJM Terima kasih juga sudah Menyalurkan pendapatnya Mohon maaf Kalau misalnya Banyak warbal yang Inilah Bangset nih warbalnya emang nih Ya Apa ini Seru sekali debatnya adik-adik Ya Ini kena copyright gak sih Kalau muka ini siapa sih dia Ya gitu lah Ya Maksudnya ya Respect aja lah Respect aja lah Respect aja Gak semua orang kan juga Sependapat sama kita Gak semua orang harus Sependapat sama gue Gak Maksudnya kayak Beda pendapat tuh normal Cuman ya balik lagi Ya sudah Ini Ini cara main Kita di CJM Kayak gini Jadi kalau misalnya Menurut lu Yang ada di FIFA Objektif itu Sudah paling realistis Dan paling bagus Dan paling seru Ya sudah Antara anda bisa main sendiri Atau kalau misalnya Gak punya gamenya Nonton Youtuber FIFA lain Semua Youtuber FIFA lain Di luar sana Selain CJM Mainnya kayak gitu Yang sesuai dengan anda suka Kenapa anda mesti nyomper disini Kalau misalnya dulu CJM Mainnya dengan cara seperti itu Ya iya Betul Tapi Orang bisa berubah Orang bisa Meningkat levelnya Dan Gue udah jelasin tadi Alasannya kenapa Kenapa gue Tidak main dengan cara gue Seperti dulu lagi Kenapa gue mesti bikin Kayak gini sekarang Oke Jadi Gue rasa Sudah clear ya Sekali lagi Ini Jangan di Jangan diketawain Jangan diserang Warga Warbal Bangsat anda Jangan Udah Respek aja Respek aja Gak semua harus pendapat sama kita Kalau ada yang kayak gini Ya dijelasin Gue harap ya ini bisa menjelaskan Mungkin juga kan Gue udah bilang tadi Mungkin ada Orang-orang yang sepedapat sama dia Ada ganjel aja Nonton apaan Sini orang main Kirmode Dia mungkin Sebenernya tertarik Emang konten Rotoglora CJM Karena ada real face Yang Alif bikin bagus-bagus Mungkin Tapi Mungkin juga dia jadi ganjel Karena itu Alah kebanyakan ini ribet Gue udah jelasin semuanya disini Gitu Jadi Ya semoga aja mengerti Kalau misalnya lu mengerti Dan lu at least mau pelan-pelan belajar Ya udah silahkan ikut aja Tapi kalau gak ya Cara-cara lain Gak masalah Oke Jadi Jadi ya Sudah Kayaknya sih Kayaknya seharusnya sudah Sebenernya ada lah tadi Terus ada Ada juga yang bilang kan soal Si Ini Apa Ronaldo Quateh Sama Brandon yang Terlalu tinggi Bisa sampe segitu Itu kan Yang pertama ya ada hitungannya Terus yang kedua Balik lagi yang tadi Potensi pemain tinggi itu Belum tentu dia akan nyampe segitu Kalaupun si Ronaldo Quateh sama Kenapa 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 Gue bikin sistem potensial Selain karena di FIFA lebih lama Karena di FIFA itu Hitungannya tuh ngawur Pemain-pemain yang kayak Macem kayak Misalnya udah di atas 26 tahun Misalnya Itu Itu meskipun dia main bagus Ya EA bilang ada dinamik potensial Tapi hitungannya gak Ngawur gitu loh Kita udah ngelewatin berkali-kali Waktu itu Maksudnya Apa yang gue lakukan sekarang ini Adalah untuk menutupi Kurangan game-nya mereka Kurangannya EA Dari pengalaman gue main waktu itu Gitu loh Jadi bukan tanpa dasar Semua yang gue bikin Ada dasarnya Gue tau tidak perfect Ada pasti yang gue salah ini Ada yang gue kurang Ada ya kayak kemarin long term Oh lama banget sih bang Ya kalau itu ya Saya minta maaf Saya mohon dimengerti Harusnya gue dari awal Episode pertama Langsung siap semua Short term Long term AMO langsung dibikin Tapi kan ya Kadang-kadang ada males juga gue Mesti kayak baru bikin Yang short term Ah capek ya ke depan dulu Terus tiba-tiba Loh bangsa tuh udah pagi Udah matahari udah terbit Gagak sempet bikin yang long term Besok lagi Terus besok mau bikin Tiba-tiba Saya pas lagi mau nge-record Ditelepon Ini nongkrong Ya kagak sempet lagi bikin Besok lagi Begitulah Ya maksudnya Manusia lah Nyantai-nyantai aja Tapi ya Gue kan berusaha Untuk lebih 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 teratur lah Dan itu pokoknya Kalau misalnya ada kritik-kritik Soal AMO Ngomong aja pak Kayak yang Kayak yang khas kopi itu kan Ini kalau gue gak bikin tweet tadi Kagak gering ngomong Anjing warga Anda juga jangan Warga ini warga Ini buat warga Jangan juga ini Mesti kayak jangan juga Ngerasa Karena gue udah Bikin AMO berkali-kali Jadi gue Udah Pasti bener Enggak juga Saya bisa salah pak Saya bisa salah Saya bisa ngaco juga Itu kemarin Yang khas kopi itu ngaco itu Kalau dipikir-pikir itu ngawur Anjing Orang salah sendiri Kok duit habis Terus kok tiba-tiba minta Ya bisa sebenernya Si minta sponsor itu bisa Lu kan dulu inget Di Viva kan ada Request budget Anjing Ini langsung Self defense lagi Ini keluar Iya kan dulu Viva Berapa sih terakhir itu Lu inget gak sih Apa syaratnya dulu ya Kagak ada syarat Bahkan itu Eh Ada tombol Request budget Oh ini nih Bukan ada syarat sih Lebih ke janji ya Request budget Lu bisa Lu kalau kekurangan duit Lu bisa request budget Tapi ada ini Kayak lu mesti centang Targetnya nih Misalnya dia targetin Kalau kita di Kerala Santam Musim pertama diminta Nyampe ke run of 16 FA Cup Nah lu bisa ningkatin Targetnya Jadi perempat final Terus lu minta tambahan duit 2 juta Sehingga gue kayak gitu dulu Dari sistemnya Iya gak sih Dan konsekuensinya Kalau gak tercapai Bisa dipecat Dulu tuh pake sistemnya Apa dia Bukan manager rating ya Apalah dulu sistemnya tuh Itu Viva berapa ya tuh Yang masih Ini loh Yang masih Gak ada cutscene Transform negotiation Yang cuman kayak Kertas form Terus tanda tangan gitu Lu sain inget gak sih lu Viva 16 15 dah Itu itu Lu ada dong Request budget ada kan Jadi sebenernya Objektif khas copy Yang itu juga sebenernya Masuk akal Masuk akal aja sih Terus kan gue udah bilang kemarin Nambahnya cuma 100 ribu pak Kagak bakal bisa Buat blip main Oh Terakhir 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 Ini nih Yang ini nih Nah ini nih Tadi kan kita kan jadi bahasa Bukan yang ini ya Ini padahal ini nih Nah ini Nih Balik kesini dah Nih udah Diawari dengan ini Akhirnya dengan ini Dari mas Adi Wibo Yang soal Promosi tiap musim Gitu ya Promosi tiap musim Nah gini Promosi tiap musim itu At least gini Lu liat sekarang deh Keadaannya Nih episode ini Kita mengawal episode ini dengan Di puncak kelasemen kan Berhasil nyampe ke puncak kita Tapi Apakah gue bisa nyampe ke puncak kelasemen Dengan gue Dapet uang Dari reward IMO Dan uang tersebut Gue belikan pemain rating tinggi Dan pemain tersebut tampil Dan Pemain tersebut Akhirnya bikin kita Jadi sekarang di puncak kelasemen Yang mungkin nanti Akhir musim Akan bikin kita Jadi bisa promosi Sepertinya tidak Saya aja tadi Pertandingan yang Kita Akhirnya bisa naik ke puncak Lawan Colchester yang kemarin Itu gue mainin Berapa pemain Di bawah 60 ratingnya Gue mainin Charlie Finney kan Rating berapa dia? 5-4, 5-3 Jadi maksudnya Nggak Nggak relevan Sistem rules Itu tidak relevan Kalau soal registrasi squad Soal rules Itu malah akan menghambat Kalau soal IMO Kebanyakan cuma Nambahin potensial pemain Coba kita cek lagi deh Apa yang Apa yang bikin Jadi terlalu OP Duit Iya Itu yang paling Itu yang paling bisa diserang Yang paling bisa dikritik itu Betul Kita ada bahas penyel lebar Potensial boost Itu cuma potensial doang Potensial itu lebih ke nanti Masa depan gitu loh Bukan sekarang Impactnya nggak langsung sekarang Bukan naikin rating loh Tidak ada naikin rating Ini yang trust the youngsters Bahkan belum kelar pak Ini mungkin agak OP nih Tapi yaudah ya Orang susah kok Maksudnya ini kan dengan resiko Apa resikonya sih Gue mainin 3 pemain U20 Ya itu Pemain U20 Kebanyakan ratingnya Di squad Coralessandra Masih di bawah 60 Yang artinya Untuk menang susah dong Difficulty ultimate Mainin pemain 50-an Mungkin lu nggak Ngerasain atau gimana kali ya Mungkin-mungkin lu terbiasa Langsung beli pemain 60-70 ratingnya Meskipun lu main Pake klub kasta keempat Di Inggris Ya Felix tuh Pake main rating 50-an Itu bikin stress pak Passingnya salah-salah mulu Dan lain-lain gitu loh 1 juta Kita belum kelar Clean sheet benefit Finish shot juga ini Dapet finish shot trade Cuman satu pemain Ntar yang dapet Terus avoid Avoid blunder Ini Kemarin udah kelar Plus 2 passing atribut Bangsat Kemarin yang abis kita Dapet passing atribut Kita kesikat langsung ya Terus warga yang komen Asu Eh bang Itu avoid blunder Pelar Lu nambahinnya Passing atribut lawannya Itu pemain lu Ya artinya Kagak ngaru Anjing sebenernya Busuk tetap busuk Plus 2 Plus 2 Short pass tuh Dari 49 jadi 51 pak Banyak komen kita Yang passingnya tuh Bener-bener Angkanya 30-40-an Asli Jadi Yang ini Komen ini sih Menurut gua Ya juga Nggak ini Maksudnya gua juga Gua gini Gua inget Gua pernah bilang itu Gua bilang Nikmatin aja Alapun terjadi Terjadi Kalo misalnya Emang kita nggak promosi Ya jalanin Iya Memang gua pun ngomong kayak gitu Tapi Ya berlaku juga sebaliknya Kalo misalnya kita Memang promosi Ya masa gua sengaja bikin Nggak promosi Gimana sih Maksudnya Lu tau kan Ultimate difficulty itu Ada Ada Waktu-waktunya nih Ada masa-masanya nih Ada masanya Kita akan tersikat-sikat Abis-abisan Ini mungkin sekarang Memang karena lagi Menang-menang terus Kelihatan gampang Pak Percayalah Ada Ntar ada Kemarin kan udah Contohnya 4 pertanian Berturut-turut Tekalah Setelah 4 pertanian Menang di Liga Gua mau mencoba Apapun Ganti formasi ini Susah banget Bukan nggak mungkin Bisa menang Tapi susah banget Gitu Gitu Jadi sabar dulu nih Lah kemarin Real Sociedad aja Dortmund anjing Yang pemainnya 80an Pak Tersikat-sikat juga bro Bisa terbantai juga gitu loh Jadi ntar dulu Kita belum pasti promosi ini Kok lu udah langsung main ini Promosi tiap musim Lu belum tentu pak Ini juga Ya enggak Gua juga tidak setuju Kalau misalnya Rule sama sistem baru itu Bikin Mudah promosi Kalau sistem baru Bikin pemain Bisa jadi berkembang Ya Memang itu tujuannya Gitu loh Yaudah Gila anjing 41 menit Tapi ya nggak apa-apa lah Maksudnya Seru juga lah Seru juga lah Maksudnya Harus-harus Harus dibahas pak Karena kalau nggak kan ya Apa ya Kayak Kayak itulah Maksudnya tadi ada Ada warga yang bilang Kagak usah di ini Kagak usah di laden Ya Kadang-kadang memang iya Maksudnya kalau misalnya Emang gue lagi males Ya kagak gue laden juga gitu kan Karena Karena Gue tau lah Gaya main tuh ya Udah gue bilang dari awal Gue memang kayak gini gitu Jadi ya lu nyesuaian aja gitu kan Konten kan banyak di Youtube lah Ini kayak Mungkin bisa dibilang apa ya Ciri khas lah Ciri khas dari cajamnya begini Udah sekarang Dulu memang nggak begini Kalau lu bilang dulu kok nggak begini Sekarang begini Iya memang dulu nggak begini Orang berkembang gitu loh Cuman Ya nggak apa-apa Dibahas aja sekali-sekali Jadi gue harap Kalau ada warga baru Ya inilah 40 menit saya ngomong ini Di jam Oh ya udah mau kick off nih Pas banget Jam 4 Pagi 6 menit lagi Jam 4 pagi tepat Ini Semuanya itu ada alesannya Ada backgroundnya Saya tidak ngawur Dan kalau misalnya ada Youtuber lain mungkin Ala Gimik Ya udah biarin aja Kagak tau sih Beneran dia ngomong gitu Ya nggak apa itu pendapat dia Cuman ya kalau misalnya Saya boleh agak-agak Ngecein sedikit Ya mungkin memang karena dia Kehabisan ide aja kali Emang dia nggak punya ide Kayak gue Atau gimana gitu kan Maksudnya gue juga Kebanyakan juga bukan ide Dari otak gue sendiri Lah ayamu Ke orang dari warga semua Ya mungkin dia tidak punya warga Dia nggak bisa minta ke warga Eh munculin dong nih ayamu Lah anjing Ini siapa yang bikin begituan semua Kan bukan gue Gue cuman menyediakan wadah doang Kalau misalnya emang ada orang Yang mau bikin Ya bikin Eh BTW Ntar gue bakal ngomong lagi sih Tapi ini gue ngomong disini aja Semua orang yang pernah masuk AEMO Ini gue yakin soalnya Nggak banyak yang bakal nyimak Gue 43 menit Ini warga doang Yang denger gue ngomong sekarang Gue yakin Semua orang yang pernah masuk AEMO Nama-nama yang disini Ntar tolong ini ya Tolong Komen pakai account Lu yang kemarin komen AEMO Username Instagram Jangan diganti-ganti Bangsat nama username anda Lu semua bakal dapet jersey Gratis Satu Jersi fantasy Krolesandra Ya belum ada Sekarang belum mulai bikin juga Tapi semua orang yang pernah masuk AEMO Akan dapet jersey satu gratis Oke Itu untuk apresiasi anda Karena kan maksudnya Ya wulah Ini cuma konten Youtube doang Ngapain lu sampai sesuai mikir Tapi kan ya ini yang bikin seru gitu loh Jadi itu apresiasi gue Buat lu Semua orang yang pernah masuk Pokoknya nih Nama-namanya nih Tuh Muhammad Aktar Andra Saputra Muadistira Fahmi Fahmi memang mod semua Mod udah pasti dapet nanti Gilman Muhammad Itu Terus yang long term Mana long term Tuh Fahmi Fauzan Ardiansyah Maulana Ikravani Muhammad Iswanto Dewadika Tuh semua Dapet ya Masih-masih satu Ntar kalo misalnya gue rilis Home Away Atau ada beberapa desain Lu tinggal pilih aja Pokoknya lu bakal dapet gratis Makanya kasih Ini Gue akan catat nanti di Excel Username Instagram lu Komen ya Tolong kasih tau Username aja gue ngomongnya disini dulu Username aja gue dari kemarin awal Pas video AMO Gue gak langsung ngomong Ya lu liat aja Gue tanpa Gue tanpa ngomong Gue tanpa bilang Gue mau bikin Ya kan anggapannya kayak giveaway kan Ayo Tolong dong Ini kasih saran Nanti akan saya kasih jersey ya Lah kalo kayak gitu Mereka pasti banyak yang mau Ini liat aja komennya berapa kemarin Di video AMO Jadi mungkin kalo misalnya Youtuber lain yang Ngata-ngata yang cajam Gimik 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 Ya Gak punya ide Dan tidak punya warga yang bisa memberikan ide Jadi Saya bersyukur Bisa ada di titik ini Belakangan kan Wah ini jadi panjang Anjing Ini bisa jadi video terpisah Bangsat Apa saya bikin video terpisah aja ya Hah Gak bahaya Tapi kalo saya bikin video terpisah Ntar yang malah lebih banyaknya nonton Anjing Kalo misalnya diselipin ke remote Gini kan kagak banyak Pasti banyaknya Pasti Sebagian orang pasti akan skip Akan Akan langsung ke Viva Akan langsung ke segmen Viva nya Gak bakal dengerin disini Terus kan belakangan juga kan ini kan Yang kemarin-kemarin itulah Banyak yang Bilang Ini kok jadi begini sih Sekarang nih Jadi orang-orang Banyak orang-orang muncul ya Orang-orang aneh muncul gitu kan Yang Bukan orang-orang aneh Mungkin bangset warbal Memang orang-orang yang gak sependapat Gak sejalan aja lah Ya mungkin kan Size lah 300 ribu Dibanding dulu 2 tahun lalu Setahun lalu Masih 200 ribu Ya beda Terus ada warga yang curiga Lah itu gara-gara lumayan Legenda saya lalu Luar kali lah Saya gak pernah pake thumbnail Mobile Legends bangset Maksudnya kan tujuan gue main lah Gue gak Gue belum pernah loh Hampai sekarang Belum pernah loh Saya Live streaming Bener-bener thumbnail Leslie Mabar Mobile Legends Terus gue dari awal menit pertama Langsung kita main Mobile Legends Belum pernah anjing Kalau misalnya kayak gitu Masih masuk akal deh Banyak yang Masuk yang aneh-aneh Cuman tujuan gue adalah Emang Karena gue tau Warga pada main Terus gue juga main Yaudah kita mabar anjing Terus gue juga mabarnya Juga biasa kayak Pagi-pagi Subuh-subuh Yang udah abis main Defo Mobile dulu Abis itu baru mabar gitu kan Maksudnya Kagak lah Kagak bakal Kayaknya gak ada gitu loh Orang yang emang Cuma nonton CJM Karena mau nonton Counter Mobile Legends Gak ada anjing Gak ada gak ada Karena mungkin karena emang Saiznya aja Karena saiznya aja Ya gue kan udah sering bilang Makanya gue pengen balik Ke dulu jaman 100 ribu Tapi ya sudah Tapi ya Emang gue gak bisa ngatur Kan gue udah bilang kemarin Saya gak bisa minta ke Youtube Tuh Itu dong Potong setengah Subscriber 150 ribu Gak gak bisa Jadi ya terima aja ya Orang subscribe Saya gak bisa Bikin orang unsubscribe Gitu loh Udah saya suruh-suruh Unsubscribe Unsubscribe Ngapain Gue gak pernah nyuruh subscribe Gue udah bilang Ini segmented kontennya Lu pasti kagak bisa Ini ngikutin Kalau lu mau nyebeli Mbak Pehalan doang Tapi tetep aja 300 ribu lah Saya bisa apa anjing Apakah salah saya Channel ini jadi gede Yaudah Kita Ya bisa lah Pelan-pelan Dengan Filter Filter Kan Terus Tidaknya gini Ngejelasin begini Siapa tau ntar Si yang tadi Si Riko kan jadi ini Jadi kayak Oh yaudah deh Mungkin Saya harus Ini menyimak lebih lagi Terus mungkin saya Harus Menyadari bahwa emang Tugas atau job Seorang manajer Seorang bono Tidak segampang itu Dan mungkin Saya juga harus Menyadari bahwa FIFA itu Memang EA Sports Bangsat Kedua remote Kagak di update Update Objektif dari berapa tahun Terakhir sih Gak berubah-berubah Apakah ada tambahan Apakah ada improvement Bayar game hampir sejuta Setiap tahun Kagak ada anjing Mungkin Jadi gak apa-apa Chill Yaudah Sudahlah ya Itu aja Saya mau nonton bola Mau nonton Itali-Brasil Gak sih ini ya Terima kasih Buat warga yang sudah Memberikan saran Sudah Memberikan kritik juga ya Untuk ini Gue tau ini gak gampang Belum nih ya Jim dan lain-lain Tapi ya pelan-pelan lah Belajar sama-sama lah Ini untuk nunjukin Kelu pada nih Lu kira gampang Bangsat Jadi manajer Sama bola beneran Tuh makanya Gak usah ngata-ngatain orang Lu bisa-bisanya Ngata-ngatain Ya lu mah Cuman ngetik-ngatik doang Bisanya tuh Keyboard warrior Di twitter tuh Kalau timnya kalah tuh Bangsat bener-bener Ini buat nunjukin aja Ya gak buat semua orang Tapi ya sudah Kira-kira begitu ya Itu pembahasan saya Kenapa Banyak macem Ini itu Ini itu Bukannya Gue gak mau juga Jadi anti kritik pak Gak mau Jangan sampai Gue juga gak mau Semua warga itu Jadi yes man Jadi apapun yang gue ngomong Oh iya bang Iya bang Bener bang Anda paling bener Gak Jangan bang Itu bahaya Itu lu bunuh gue Anjing Kalau kayak gitu Kalau misalnya ada yang Lu gak serak Ya lu ngomong aja Gitu loh Oke Tapi ya tentu saja Kalau misalnya lu mau Ngeritik Ya ada dasarnya dong Dan pastikan Anda kritik sesuai dengan Apa yang saya ngomong di video Nah kalau misalnya Gak ada Itu lu ngeritik apa Gak ada Klinisi setiap satu pertandingan Plus potensial boost lah ya Lu mungkin channel lain Atau gimana Tapi kan gak ada channel lain Yang pake potensial Boost saya bingung Bangsat Hah Dari mana bro Maksudnya kalau misalnya Ngeritik ya beneran Sesuai aja Apa yang Apa yang saya ini Kayak itu Mau 100 ribu Itu dikritik Itu bener itu Udah saya salah Kalau itu Ya Wiss Sudah Ntar Udah ini gue turu Ini kagak langsung Nge-record ini Udah gue ngonten sejam Ntar Siang aja Bangun tidur Baru nge-record Ronaldo ya Ronaldo kuatnya Ntar kasih debut Oh ya main dia fake up bro Sebenernya seru Saya pengen nge-record sih Cuman capek anjing Ngomong 50 menit Capek juga Jadi saya turu dulu Nonton bulan dulu Kita Jumpa lagi Oh sama ini tadi ya Asu Nih Borussia Dortmundnya Tulisannya masih friends Untung gue Ini nih Untung gue cek Ntar gue ganti Kemarin lupa gue Rubah Kemarin kan gue cuman Tukar-tukar doang kan Posisinya kan Terus Apa Oh tadi ada masukan ini Buat scout training tuh Katanya Ya jangan Maksudnya kalau misalnya Emang mau training Maksudnya sebulan-sebulan Ya bener juga sih Jadi kita bikin minimal Dua bulan atau tiga bulan aja Dua bulan lah ya Jadi ya itu Si scout yang Inggris itu Ya gue kirim dua bulan Jadi gak bisa balik dua bulan Anggapannya gak bisa kita kirim Ke mana-mana lagi Udah di Perancis Kan kita gak bisa beneran Kirim ke Perancis kan Eh bisa kirim ke Perancis sih Kalau ada duit Tapi kan gak ada duit juga Jadi yaudah itu Anggapannya Lagi training Terus kenapa yang Inggris bang Kenapa gak yang Tadi ada yang komen juga Kenapa gak yang Dua bintang-dua bintang Karena kita prioritasnya Yang lokal dulu aja pak Ya kan Akademi kan lokal Lu tau kan Scout youth staff Di Krimot itu Kalau misalnya orang Inggris Nyari bakat di Inggris Akan lebih Harusnya lebih bagus Jadi kita latih yang Inggris aja Kan itungannya dia tuh Staff pertama kita tuh Yang bawaan dari awal kan Jadi gak apa Ya itu hal baru Gue seneng banget sih Baru tau anjing bisa Ini Bisa ningkatin Bintangnya youth staff kita Itu mantep banget tuh Pakai RDBM Sama ini Ini nih terakhir Tadi kan harusnya Gue yang annual fee ini Lahavre Itu kan harusnya kan Gue tambahin ke transfer budget Dalam lahavre doang Karena kita bayar kan Itungannya kan Tapi gue gak namuin caranya Live Editor Gak bisa anjing ternyata Gak bisa nambahin budget Budgetnya tim lain Lo cuma bisa ngatur Otak-atik budget tim sendiri doang Palingnya nanti Kalau misalnya Kita beli pemain dari lahavre Kita lebihin Palingan itu Satu-satunya cara Gak bisa soalnya Gak bisa pakai live editor Nambahin budget tim lain Itu gak bisa Karena masuk akal pak Maksudnya itu menurut gue Realis banget tuh Kita ya orang namanya bayar Kok Kan kita bayar ke mereka Keuntungan mereka apalahavre Jadi Feeder clubnya kita Secara kasal mereka di atas kita Anjir Karena kita bayar Jadi kalau misalnya Kita gak bener-bener bayar Kan justru malah aneh gitu loh Mereka dapet keuntungan Apa di krimot nih Yang ngomongnya di game Sedangkan kalau misalnya Mereka punya duit kan Bisa aja mereka pake Buat beli pemain Atau Naikin gajah Atau gimana gitu Atau datangin main free agent Atau gimana Gak tau Jadi nanti ya Kalau misalnya Ya berarti kita harus Beli pemain lahavre Ntar Ya musim kedua aja Gak masalah Kita bayar nantian aja Pokoknya hitungannya 500 ribu itulah Tapi itu kan 500 ribu ini kan Bukan dari budget kita sendiri Ini dibayarin Jadi ntar kalau misalnya dibayarin Kalau misalnya emang Sudah bisa Ya beli pemain Kita akan Dilebihin 500 ribu Dari Negosiasi yang Awal Jadi misalnya market value berapa Gue lebih 500 ribu Kita bayar Udah Gitu ya Sip Aman Kita langsung masuk ke segmen Viva 23 Kerenmode Udah ya Udah dengerin ya Panjang lebar Gue cuma bakal sekali Bikin video ngerespon nih Gak tau kenapa Tadi pagi Tadi subuh Saya lagi Lagi ada energi aja Untuk ngerespon Padahal sebenernya Kalau mau gampang Tinggal Bacot Tinggal gitu doang kan Sikat Udah Tapi ntar berikutnya Kalau misalnya Emang orang-orang yang Udah gue jelasin pun Masih bebal Udah tinggal gue sikat aja Jadi pokoknya Intinya ya sekarang Balik seperti normal Udah Saya tidak akan lagi Kayak ngajarin Anak TK gitu Tadi kan Bener-bener harus Deja Satu-satu Sampai ngomong Sejem saya Tau tadi pagi Gue sih Sekarang aja Udah mager Tapi tadi pagi Saya lagi mood Untungnya Jadi udah Buat warga baru Udah itu Lu dengerin Kalau misalnya Lu masih gak masuk juga Setelah denger penjelasan Gue panjang lebar tadi Yaudah Berarti bukan buat lu Kontennya Simple Ronaldo Kuat eh Sudah saya promosikan Ke tim senior Dari akademi Terus kemarin Budget kita itu Terakhir Rp130.000 Kalau gak salah Karena kita Proposikan dia Dan kita akan Mainan dia di episode ini Dapat work permit Berarti kita Bayar Rp20.000 Jadi kita udah Bayar total Rp60.000 Kemarin bayar yang pertama Satu-satunya Guru Bliko Abis itu Brandon Abis itu Ronaldo Mari kita lihat budget Dari Rp132.000 Menjadi Rp112.000 Terus kalau misalnya Anda lihat Ada weekly spend Dimana ini tuh Ngebayar Cost untuk Youth Facilities Pak Rp600.000 Jadi ya itu Pemain-main yang ada di Akademi kan Harus di Ya ada biayanya gitu loh Terus untuk Tetap menjaga Supaya fasilitas Akademinya tetap ada Tetap jalan Jadi ini biayanya Cuman ini gak diambil Dari kita sih Kayaknya cuman Dikasih laporannya aja Ada bayarannya sekian Tuh kalau misalnya Ini gak kelihatan Di belakang pala gue Tapi di bawah situ tuh Ada bagian expenses Yang kanan itu Ada Youth Facilities Rp2.500.000 Total Gitu kan Lu udah bisa lihat Season Youth Facilities Costnya sekian Ada totalnya gitu ya Jadi semakin banyak Pemain Akademi yang masuk ke situ Akan semakin besar juga Biaya yang mesti kita Bayar Oke Jadi budgetnya segini Nah ini ada yang Gue bahas dulu Yang pertama adalah Soal Afiliasi dengan Lafra Yang saya akhirnya Ralat sedikit setelah Mendengar kritik dari warga kemarin Soal yang scout training Scout training itu Kemarin gue bikinnya Kita kirim scout kita Satu ke Perancis Dia bakal dapet Satu bintang Setiap bulan Terlalu overpowered Dan saya setuju Setelah dipikir-pikir lagi Iya Maksudnya jadinya Gampang banget Kita bisa aja musim pertama Jadi udah punya scout yang Bintangnya tinggi gitu loh Karena dapetin dari sini Jadi akhirnya gue bikin sistemnya Lebih susah Dalam waktu tiga bulan Baru bisa plus satu Gitu ya Jadi untuk yang Scout yang kita sekarang lagi kirim ke Perancis itu kan Si Orang Inggris Marlon Marlon Evans ya Marlon Ini ya Nah ini Marlon Evans Jadi Marlon Evans bakal baru dapet Plus satu bintang Ya nanti di 18 Kemarin tuh 18 Oktober November Desember Januari 18 Januari Baru dapet Jadi gak akan segampang itu Untuk kita punya scout yang Istilahnya kelas dunia Kalau misalnya mentok Lima bintang-lima bintang gitu kan Karena kan kalau misalnya kita mau hire pun Kalau misalnya kita gak melalui training scout Kita mau hire kan biaya yang mahal pak Tiga juta, empat juta gitu loh Jadi agak gak sebanding juga tuh Kita bayar afiliasi cuma 400 ribu 500 ribu euro gitu setahun Jadi harus dibikin sesuai Harus dibikin realisis gitu ya Jadi terima kasih untuk sarannya Terus untuk objektif yang Ronaldo Kuateh Berarti akan dimulai Sekarang ya Yang ini long term kan Yang 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 Itu Kuateh journey Jadi dalam waktu setahun mulai dari sekarang Sekarang itu di krimot Tanggal berapa coba? Di krimot itu tanggal Coba saya kasih lihat Ini ada satu lagi yang mau gue bahas Sebelum kita mulai pertandingan ya Tanggal 3 3 November ya 3 November Jadi ini Berarti sampai 3 November 2023 Objektifnya Ronaldo Kuateh Gitu ya Terus Kalau misalnya kita nih ya Gue udah Tadi udah atur juga Dia udah masuk kesini Si Ronaldonya Sudah ada di Nah ini Sudah ada disini ya Jadi Kalau enakan lihat dari Squad apa aja kali ya Langsung saja Tentu saja ini adalah Real face Ronaldo Kuateh yang dibikin sama Alif Respect untuk Alif Jadi Dia kan nomor punggung 77 tuh ya Kemarin udah kita Kasih pas world tour Jadi dia akan tetap pakai nomor itu Kalau kita lihat Marat value dia 425 ribu pounds Terus gaji 450 per pekan Kontrak 4 tahun Terus Seolahnya prospek Untuk Wih Kok langsung negosisi kontrak Bang ntar dulu Development plan Nih ya Jadi nih statusnya Ronaldo Di awal Saat kita promosinya dari Akademi ke Tim senior Kalau mau ngeliat yang sebelumnya Banget yang pertama banget Yaitu lihat di Video waktu itu yang Welcome Ronald Kuata Yang perkenalan Waktu itu rating dia masih 54 Ini kan setelah 4 bulan Berarti ada di Akademi Ya plus 1 Masuk akal gak sih 4 bulan Di Akademi Inggris Plus 1 Menurut gue sih Masuk-masuk aja sih Jadi kita lagi naikin skill Maksudnya dia Dalam waktu 24 pekan Lihat tuh ya 24 pekan Untuk naik Rating Pace dinaikin Terus setengah position Crossing Short pass Agility reaction Bolk terus sama dribbling Jadi emang itu Atribut-atribut winger Nanti kita mau latih Worknetnya udah oke banget Sebenernya high low Jadi ya Pacenya akan terus ditingkatin Dan dia udah punya 73 aggression Itu yang Menurut gue lumayan bagus Bersi jadi Model juga Kalau misalnya kita Lagi mainan dia di kanan Terus mau kita kasih Instruction comeback on defense mungkin Untuk bantu defense Itu gimana Terus 68 jumping kan Kalau misalnya kita mau Menjadi striker untuk Dua-dua udara aman Jadi itu untuk Radar Rukatnya Nah ini yang mau gue bahas Soal kemarin kan Berarti kan udah setuju Untuk Rio Adebisi kita Pinjemin dulu ke 22 Nah kemarin itu Gue udah sempet Mikirin udah Ngatang-ngatik gitu loh Kayak ini yaudah Si Rio Adebisi kita Kirim ke 22 Terus Billy Stas Davis juga Ada yang bilang Pinjemin dulu aja bang Supaya ada pinjam terbang Iya bisa berkembang Itu kan masih 22 tahun Salah satu lagi Gue kepikiran tombut Kita kirim ke Lafrec Kok bisa main kirim-kirim aja lah Karena itu adalah keuntungan dari Afiliasi Kalo misalnya klub lain Kalo misalnya gue minjemin Pemain Corolla Sander Ke klub lain Tidak boleh melalui Yang bukan afiliasi Yang gak boleh melalui live editor Gitu lah Harus-harus nunggu Dari Viva-nya mereka datang Untuk meminjam main kita Ini gue pake live editor Untuk minjemin main Cuman karena Kita emang terafiliasi Tapi ini gue melanggar Kemarin gue sempet nyari-nyari Dan gue berusaha sadar juga Ini kita lah yang gak ada Transfer window Tapi kita minjemin Regan Griffith ke Dortmund Ini melanggar asuh Harusnya gak boleh Jadi Ada hukumannya Ini warga boleh Terutama main food door manager ya Mungkin gue salah Mungkin sebenernya boleh nih Ada aturan pengecualian atau gimana Jadi Untuk warga Aturan pengecualian Untuk klub yang terafiliasi Misalnya Kalo misalnya minjemin ke klub yang terafiliasi Mungkin boleh atau gimana Di luar transfer window Gue gak tau Coba yang main food door manager Boleh kasih tau Kalo misalnya yang beneran melanggar Yaudah kita bayar denda Tentu saja dendanya Tidak sampai transfer band Karena ini tidak seberat itu Gitu kan Jadi Akan cuma denda Tapi ya denda berupa duit Mungkin Berapa? 20-30 ribu pounds Itu mungkin juga gedean 10 ribu pounds Sekitar hampir 200 juta rupiah Jadi kayaknya itu udah gede banget gitu loh Ya Tentara 10 ribu sampai 30 ribu pounds Kita harus bayar denda Ditambah Regan Griffithnya Berarti mesti kita recall Yang artinya Beban gaji kita akan bertambah Nanti di tanggal 1 Januari Baru kita boleh Minjem-minjemain main Gue kepikirannya Regan Griffith Billy Sass Davis Rio Adebisi ke Dortmund 2 Tiga pemain Cuma boleh tiga pemain Ke satu tim yang sama Terus Tombut Kita kirim ke Perancis Jadi Lebih tinggi dibanding Dortmund 2 Yang main di Bundesliga 3 Di Dritte Liga gitu kan Karena Lafra itu main di League to BKT Di kasta kedua Jadi Tombut akan ngerasain Main di kasta kedua tuh Kalau dimainin Paling juga cuman dimainin Sekali dua kali Atau mungkin gak main sama sekali sih Karena ratingnya rendah banget Tombut kan Tapi Atlus bisa dapet Jam terbang dan pengalaman lah Daripada dia Cuman di bench doang Di Kora Alessandra Karena kita juga lagi fokus banget Buat ngembangin Beedle Terus juga Ya udah ada Dave Richards yang bisa jadi backup Kayaknya jadi itu Itu untuk Jadi gue gak bisa sekarang nih Minjem-minjem main Ngurusin soal itu Oke Jadi harusnya Setelah itu sisanya sih aman sih Gak ada masalah Ya paling nanti masalahnya ya Duit lagi aja Kita mesti bayar ini itu lagi Gitu ya Terus Kita kalau bisa lihat jadwal Kita bakal main dua pertandingan kan Episode ini Dua-duanya di Cup Ini dia FA Cup Sama ini Papa John Sorofi Jadi Bisa kita langsung aja Harusnya gak ada yang ketinggalan Apa lagi yang mesti Gue bahasnya yang mana ketinggalan Harusnya aman sih Ini gak ada training pula Bisa kali Ronaldo ya Ini kan Leighton Orient tuh kan Di Divisi kita kan Dan kita pernah ngalain mereka Match day pertama EFL itu Jadi harusnya gak ada masalah sih Justru abis ini nih Ini Baker bisa dimainin ya Ya Baker boleh main Justru abis ini yang lawan Wickham itu Tim divisi atas tuh Di Papa John Sorofi Jadi ingat Kita punya target dari board Untuk nyampe Babak 16 besar Emirates FA Cup Babak 16 besar tuh Round 5 Kalau gak salah ya Kalau gak salah Round 5 Round 4 Round 4 ya Ini kita baru di round 1 Mulai round 2 Akan mulai muncul Tim kasta atas Itu yang mulai berat gitu Jadi kita harus bergantung juga Tentu saja harus menangin dulu Pertanian ini Jangan tak kabur dulu Bangsat Emang gue udah pasti menang Menangin dulu Wait Gue baru liat anjir Andre Davidson 16 tahun Di debut seasonnya Jadi pemain pertama Crew Alessandra Yang menangin award ini Player of the month EFL League 2 Nominasi siapa aja Dia doang ya Dari crew Alessandra Oke Selamat Davidson Gila Langsung pemain pertama Yang menangin pemain homegrown Lo anjir Ya tapi Masuk akal sih dia Soalnya jumlah gol Emang lagi banyak kan Di Satu bulan terakhir ini Terus kita juga lagi Konsisten banget Twin streak ya Tadi lo liat kan Di awal kalender tuh Sepanjang bulan Oktober Luar biasa Congrats Buat Andre Davidson Udah tinggal kita kembangin Terus ntar ujung-ujung Kita tunggu aja Dia dipanggil ke tim nasi Inggris senior Oke Jadi langsung Ini Pertandingan Away di Ke Brisbane Road Main jam 3 sore Oke Jersi Jersi pake Third kit lah ya Kali Ya Third kit aja Terus Mungkin Boleh Kita drop Agi Mainin Baker Terus Holy check Kayaknya boleh starter nih Untuk Mulai-mulai Objektif Matus De Bruin Terus Brandon Boleh Kita bisa Sedikit Rotasi mungkin Santi Brandon Main Nih Buat ngebantu Objektif Yang Tackle Nah itu kan Bener tuh Kemarin Berarti Status homegrownnya Kepaus Ntar Iya Kepaus sih Tapi gak tau Sempet tunggu Kalau misalnya kita Kan punishmentnya Kalau misalnya kita gagal 240 successful tackle Kan kita mesti Minjemin salah satu Dari mereka keluar Kan setahun Nah itu Gue juga bingung tuh Berarti udah pasti gagal dong At least Mungkin bisa Kita berharap Ada tim Inggris yang Nanti kan kita Kalau udah di musim kedua Atau Ya kita ntar Pas kita udah Promosi ke YFL League One Kita harus nyari Afiliasinya Klub Inggris yang Main di YFL League Two Jadi kalau misalnya Ada kejadian kayak gitu Yang kita mesti Minjemin Indonesia Punishment Karena gagal Nyelesaian AMO Ya kita bisa Minjeminnya ke Klub Inggris yang Main di YFL League Two Jadi mereka at least Dapat status Homegrown Nation Meskipun gak dapet Homegrown Club Mungkin bisa diakarannya Kayak gitu Tapi ya pokoknya Ya udah Udah jadi objektifnya Jadi harus dijalanin Gue tau susah banget 200 Apa ini bro 240 tackle Dalam waktu 24 bulan Berarti kan per bulan Mesti 10 tackle Kemarin aja Dua pertanian Brandon 0 pak Sukses Sukses full tackle loh Per bulan itu Santi sama Brandon Mesti 10 total Tackle berhasilnya Susah banget itu Tapi ya itulah tantangannya Makanya Dari kemarin lu terbiasa Mungkin dengan AMO Yang berhasil-berhasil mulu Cuman ya ini Udah mulai ada yang susah kan Terus Kayaknya gue bisa kasih Williams ini main Biddle tetap start aja Terus ya Ageng gak usah lah ya Evans aja Ronaldo bisa dikasih debut kan Main Ganti 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 Terakhir nih Terakhir nih Saya kunciin Habis ini udah Anda mulai main Ini Pereira Pereira anggap aja Centerback Dia kan centerback gak sih Enggak sih Jangan dianggap dia centerback sih Kita bawa si Camster Down aja nih Itu drop Wakwe Terserah lah Mau dianggap apa Itu Ailey drop Bawa Webster Atau Owen Lan Oh boleh dua-duanya lah Tabinar drop juga Udah tuh Gini ya Jadi pokoknya aman Kita bisa main Ronaldo Karena sudah bayar work permitnya Offward Main tetap kapten Udah Davidson depan Baker Holycheck udah aman aman Gak ada masalah Finnegan juga tetap start Oke Langsung saja Ini dia Aduh Pertandingan yang Ya Karena kita Rotasi Lumayan berat Terus di bench juga Gak ada mainan utama Kita simpen buat Terfokus lawan Wickham kan Kita soalnya Bapak John Soropi kan mesti menang kan Dan mesti menangnya juga Menang lumayan gede tuh Kalau misalnya kita mau lolos ke Fasor Knockout Gue maunya lolos pak Gila Maksudnya sayang banget Kalau misalnya kita musim pertama Di kompetisi yang cuman diikutin Sama tim K3-4 Kita cuman Nyampe di grup doang Main dua kali Padahal itu kan Jatah Jam terbang buat mungkin Pemain-main lain gitu loh Yang mestinya bisa main Gara-gara kita Gak lolos Jadi berkurang Kemarin Karabokap juga udah Kepotong kan Istilahnya kita cuman main dua kali tuh Karabokap Gara-gara langsung ketemu Hasan Villa Di pertandingan kedua Langsung kesikat gitu loh Jadi ya pokoknya ini kap Lebih ke soal progression Makin Makin jauh kita melangkah Makin banyak pertandingan Makin banyak pertandingan Ya makin bisa berkembang main kita dong Makin banyak jam terbang Secara menit bermain kan Jelas Gitu Santi apakah pertama kali starter ya nih Kayaknya iya deh Ini gak pernah starter deh Oke Tunggu 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 Aji gue kagak ngitung nih Ini Eh tapi harusnya Harusnya aman sih Harusnya aman sih Kalau tadi gue mainin Ronaldo Kuate Kalau misalnya gue mainin Ronaldo Kuate Santi sama Brandon barengan Itu bahaya tuh Bahayanya adalah Karena ada syarat Dimana kita tuh mesti Oh tapi di matchday squad sih Bukan di starting eleven sih Aman sih Harus ada Berapa sih Berapa main homegrown gitu Di Di matchday squad Eh atau itu Itu buat registrasi ya Aduh Anjing gue jadi Gue jadi pusing Gue jadi ketuker-tuker Enggak 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 Aman harusnya kok Karena cuma mainin Brandon sama Santai Guru Bliko doang Karena hampir semua main crew Udah punya status homegrown Kemarin kan gue udah kasih liat ke lu Kan tabelnya kan Gue bikin kan Jadi tidak ada masalah harusnya Chill Pokanya kalau misalnya ada Ya itu kayak Kayak yang tadi kita bahas Yang gue bahas soal Si Regan Griffith Kalau misalnya lu nemuin Kayak hal-hal yang Kayaknya Kayaknya gak Nggak ini deh Kayaknya lu ngelanggar deh Kayaknya lu gak seharusnya mainin dia deh Eh lu ngomong aja Karena kadang-kadang gue mungkin bisa miss gitu Kayaknya itu Minjemin pemain di luar treasure window Kagak nyadar kan Warga juga pada gak nyadar itu Ya ini aman kok Ini pemain homegrown semua Gila Gak ada masalah Oh di matchday squad itu Satu club develop player Ya ada Davidson Jadi gak aman Oke Jadi ini dia MRSA pick up Round pertama Leighton Orient Versus Crew Alexandra Jadi banyak sekali pemain-main Rotasi yang tampil Termasuk Zach Williams Ada Or Jordan Yang Sejak Thomas jadi center back Dia jadi gak starter kan Terus Brandon Untuk ketiga kali Yang berturut-turut Jadi starter di DM Kita kasih Waduh Wah Awas Itu di blok sama Offord ya Hah enggak kok Kok bisa goal kick Oke gue gak tau sih Yang penting gak gue lah aman Terus santu saja ada Santiago Rubrico Mantan pemain U19 Atletico Madrid Di sisi kanan Charlie Vinny Dan Vinny Gun Vinny juga masih 18 tahun kan Terus ini untuk objektif yang trust The youngster juga Kalau saya mainin mereka 60 menit Berarti harusnya kelar Ini main mudah semua pak Oke Vinny Gun ke Santi Crossing kayak kiri langsung Mengarah ke Baker Oke Tidak buruk Crossingnya Brandon Nah loh Gak dapet lagi Ayo Nah defense Tapi bisa sih ini Santi Nah aman aja Oke Zach Williams Bawa keluar pak Di depan duet Andre Davidson Dan Baker Richardson Ya Williams Ke Matosolicek Starting attacking midfielder Terhenti Pergerakan dari Baker Richardson Smith Dapet Bagus Bagus over Sebenernya tadi bisa aja gue drop over sih Nah kanan kosong tuh Oke Santiago Rubrico Wah bagus pergerakannya Oke Aduh Bakernya kagak maju Davidson Potong lagi Kalau tadi Baker Kemal bisa langsung Dikrosing itu sama Santi Nah Santi Belum balik nih Archibald Ya Good tackle Connor Oriordan Masih Gimana nanti 20 Di pertandingan FA Cup Round pertama Nice tackle Oriordan Aduh Baker Hilang bola mulu lagi Nice Offord Ini kita Kita udah terjadi Selamatkan sama defense Asli Kiri kosong Bagus Ya Baker Williams Williams Kenapa kesitu Bolanya ya Brother Coba buat Kasih Pressure sedikit Tadi Tapi pemain mereka Sepertinya Tidak terpengaruh Back heel Siap Dapet Williams Bola mereka Throw in Ini Alot nih Later Orient Bukan Later Orient Yang kita ketemu Di Liga Macri pertama Asuh Nice Oriordan Ya Kasih Bidol dulu aja Eh Ntar malam Itu Inggris Main ya Tapi gak tau Si Bidol tuh Kayaknya bukan Kipas starter deh Setelah gue cek Soalnya Nomor punggungnya Bukan satu Soalnya gue ya Williams Baker Angkat Ke Williams Crossing Kayak kiri Aduh Aduh Santi Mesti balik Nih 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 Zek Williams Juga belum balik Pula Vini cover Nih lah Kenapa saya Mainin Vini Di Line Center Mid Wah Bagus Vini Bagus Vini Angkat Angkat Ah Kelamaan Baker Bener-bener Lama banget Gue udah mencet Dari kapan Coba Davidson Santiago Rublico Not bad Tapi gagal Pricing dua main nih Masa gak dapet 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 Baker Hajar Shooting Suasuh Corner pertama Kru Alessandra Diambil oleh Andre Davidson Baru saja menangin POTM IFA League 2 Dapet On target itu Wah dia ke belakang Lupa asingnya Ini gak lucu Kita udah ngomongin Ketemu tim Divisi atas Divisi atas Kagak lolos Dari round pertama FA Cup Aduh Santi Bagus Off 4 Oke 4 menit Wajing Oh my god Itu dia Ronaldo kuatnya Sedang diberikan instruksi Untuk nanti Menjalani debutnya Tentu saja ngomongnya Pake Bosho Jowo Kan udah belajar dari warga kemarin Gila kita beruntung banget sih Itu harusnya keboboran kita loh Asli Santi Finnegan Go tackle off 4 Was Bagus Beedle Aduh Masih dikasih corner Lewat menjur timenya Sebenernya masih ditakep ke sih Barusan itu Beedle Bahkan ada bola bawah ya Duel Oke bagus Habis it Gila Offside ya Oke Halftime Skor sementara masih 0-0 Terus kemarin ada juga yang bilang Itu si Brandon memang agak susah Dapetin tackle Karena DM Iya bener Kalau misalnya di mainan di center back sih Iya orang terakhir gitu loh Jadi kayak mau gak mau Mesti tackle kan Cuman beresiko juga gitu loh Saya agak gak takut Nah itulah dilemanya makanya Lo mau milih menang di pertandingan Atau nyelesaikan objektif Mungkin tanda ini bisa gue geset Dengan catan kita Udah unggul dulu gitu loh Gue bisa geset dia ke belakang Ke center back Udah babak kedua Sementara Belum ada perubahan Yuk kita Balik main seperti biasa dulu aja Gak bisa terlalu santai sih Karena ini mereka ngepress Tadi lu liat aja peluang-peluang yang kena tiang tuh kan Gara-gara kita terlalu santai Disikat langsung lari ke depan Main aja Nah itu passing begitu kan lurus harusnya ya Terus kagak nyampe Finnegan Padahal Finnegan loh Salah satu midfielder kita rating paling tinggi Ini passing mereka udah gak normal sih Oke Zack Buset pak Itu bukan buat anda sih Oh my god Biddle Good save Biddle Corner Bagus Offord udah gak Kejar tadi tuh Bagus Williams Buang Oke Finnegan Kok kesitu Ini Finnegan kenapa sih gak sih Pass pro Aduh Side Oh my god Gue bener-bener gak ngerti lagi sih Kita harus udah kalah sih ini sih Hey Gila ya tiang Wah gue kalau jadi letter orient Stick udah rusak dua sih pak Gila bener-bener gak bisa goal loh Gak bisa kebobolan maksudnya Brandon Santi Agurubliko Udah 60 menit ya Oke holy check Kasih ke Santi 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 angkat Not bad Baker Shooting Anjing Lu bayangin gak kalau itu goal Sumpah itu sih Kursi manajernya letter orient rusak sih Gue gak ngerti tuh manajernya dia Udah lagi marah-marah kayak gimana sekarang Enggak-enggak ini Finnegan mesti gue tarik keluar sih Ada yang salah sama dia sih Gak ngerti apa Out-out Finnegan Udah Satu pemain dulu aja Finnegan ada yang salah sama pasingnya gila Malah Finne lebih bagus loh Padahal ratingnya lebih rendah jauh Oke Owen Lan Masuk Ganti Finnegan Corner buat crew Alessandra Andre Davidson Kirim ke tengah Baker Baker Wah bener sih Asli sih Leighton Orient sih Anjing pak Gila mereka nyerang Mulder tadi loh At least udah 3 kali kena tiang pak Belum lagi yang diselamatin sama Beedle Ini kita Satu kali counter Dapet corner Davidson kirim ke tengah Baker Menangin sundulan Yang lurus ke arah keeper sebenernya Dan udah kena jari keepernya tetep masuk gawang Dan kita unggul satu gol The fuck Emang kadang-kadang sepak bola bisa kejam sih Sekali-sekali saya merasakan ada di posisi ini Biasa karena gue di posisinya Leighton Orient Kayaknya saya ngamuk-ngamuk mulu kan Tapi gak pernah separah itu Siapet 3 kali tiang berturut-turut sih 1-0 crew Gol pertama kita di Emreza Pickup Gue harus coba ambil resiko knackle-knackle nih Pakai Santi sama Bagus off-board Waduh Waduh Bagus Gak ada orang Tapi disitu Waduh Gila Bener-bener gak bisa dibobol Pak gawang kita Hari ini Asli Oke Brandon Gus Santiago Jangan ngasal Jangan ngasal Oh my god Oriordan Nice tackle bro Offside 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 Duh Gila Oke Sepertinya it's time Kita kasih Debut buat Ronaldo kuatnya Lalu main depannya udah ganti Ganti Davidson Wah anjing Getting behind aja ya Terus Boleh nih Brandon jadi Center back Terus gue masukin Webster aja Main disini Boleh Udah Ini kagak ada yang bisa defense nih Sebenernya Anjir Tapi udahlah Paksa aja Tapi jadiin Center mid gak bisa ya Gak bisa tetap CDM dia Nah gak apa Terus ADBC ganti Williams Tapi ada Pereira Satu lagi nih Sikat apa Atau Evans Boleh lah Dua seorang muda lah Yuk Why not Lu inget kan Ronaldo kuatnya duit sama Connor Evans Di world tour Nah ini akhirnya mereka Jadi setelah menunggu Sekian lama Ini dia Brengapain bro Kok malah baku hantam Teman sendiri Gimana sih Debut dari Ronaldo kuatnya Untuk Rualessandra Debut kompetitif ya Ronaldo main di kanan Evans main di kiri Semua tiang tadi Cuma buat kebuburan gol Kayak gini Astaga Enggak itu Itu sih Itu Bidl dapet lah Itu Bidl dapet Anjir Satu sama Ini kita dalam bahaya Kita udah tarik semua Main-main Baker Davidson Ini main muda semua Ini bener-bener Mau gak mau Masih Menang dengan mereka Ini Maksudnya 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 Holy check Angkat bola langsung Mengarah ke Ronaldo kuatnya Uh Nyaris banget tuh Dapet Mengkur 10 menit terakhir Bagus Santi Holy check Owen Lan Santi Agat langsung Ronaldo kuatnya Ronaldo Tengah Gak bisa terlalu sempit Pak Maksudnya Masih ada 7 menit Tenang Tenang Ini bola kita kok Over Kesanti Lan Holy check Kesanti Fuck Tutup Tutup Wah Santi tackle gak kena Aduh Itu gak kena lagi Shit Pulang 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 Bagus ada PC Anjing Tak kalian gak Dapet Gila kita targetnya Babak 16 besar loh Gila itu nomor 10 Tiba-tiba bisa lari cepet banget ya tuh Nggak kejar sama effort Bidil cuma bisa bengong Out Out kita Out kita betera nih Tinggal 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 Satu menit Dua menit Astaga Masa 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 musim pertama Run Run Langsung Out FA Cup karena bokap round kedua langsung out bukan melanggar gitu out 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 wah belum lu gila udah sih 4 menit juri time sih kalah sih kita sih kelar kelan 1 menit terakhir pak anjing oke apa gol itu barusan apa ya udah gak ngaruh juga golnya sih kebobolan gak kebobolan ya udah out juga anjing anjing ya ampun kena kakinya owenlan tuh bola balik ke dia lagi perlu ketepis sama beedle selesai crew alessandra tersingkir dari MRC backup di round pertama di kalahin tim yang sudah kita pernah kalahin di liga kemarin ya ya kalau bisa dilihat dari lu lihat aja ntar fisiknya sebelum mereka nyetak gol pertama aja tuh kita udah udah kalah banget dari permainan mereka baru bisa nyetak gol kayak baru kebuka pintunya di 15 menit terakhir tapi langsung 3 gol tuh 3 kali kena tiang pak ya liat lah maksudnya memang mereka di shot menang anjing kalau liat dari statsnya emang 15 shot kita cuma 3 61% ball possession pasnya akurasi mereka 91% gila 10 shot on target pak 5 off target 3 nya tuh kena tiang loh kita 3 shot 3 on target mereka gak gak stop sama sekali terus nyerang terus abis-abisan meskipun kena tiang kena tiang kena tiang akhirnya dapet juga the ball juga huh gila gila bu zack william sih mantep banget ini angka-angkanya sih Santi kagak ada 2 tackle berhasil gila tidak ada tapi dia lumayan sih terus beadle beadle 7 save pak baker goal brandon juga kayaknya gak ada tackle berhasil gak ada 0 assist dari davidson tadi ronaldo juga belum ngapapain kayaknya cuma sekali tadi ya megang bola dribble berapa? 3 kali dribble passing 3 kali astaga kacau ini kacau sih gua bener-bener gak nyangka bakal bakal outlausu di round pertama fuck ini apa kata board pak? bapak 16 besar ini target yang paling gak masuk akal gitu loh kayak jomplang banget maksudnya kita cuma diminta finish di league 2 mid table di musim pertama tapi FA Cup itu diminta round of 16 apakah saya terlalu meremehkan tadi udah unggul 1-0 abis itu gua langsung mainin-main muda ya mungkin aja tapi gua ada alasan narik mainline utama karena mereka mau main lagi dalam waktu 3 hari kacau dan ini setelah form kita di run October di liga menang semua pertandingan loh jadi kayak lagi bagus banget bisa disikat sama tim dari divisi yang sama yang berarti kalo dari kelas main udah pasti kita di atas perang karena kita di puncak kelas main sekarang di league 2 tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih gila anjing itulah ultimate difficulty fuck pasal paling-paling-paling enak tuh tersinggir dari Cup di round pertama sih sumpah nih kita tuh mesti menang at least 2-0 at least selisih 2 ya iya at least selisih 2 kita mesti menang at least selisih 2 dengan catatan tim posisi 2 juga lulus dari grup kalo misalnya cuman pemuncak kelas main 2 lulus dari grup mah kagal lulus kita kecuali menang 5-0 oke, selamat datang semua saya akan mulai dengan pertanyaan sekarang tolong, terima kasih iya logika gue tadi kenapa gue prioritasinnya pertandingan ini karena ini yang kita udah pasti lebih susah dong lawannya tim EFL League One kalo misalnya ada 2 pertanyaan kayak gini yang satu lawan sama-sama di Cup sama-sama gugur istilahnya kalo kalah nih tapi yang satu lawan tim sedivisi salah satu lagi lawan tim beda divisi di atas iya udah pasti gue akan lebih utamain pemain utama untuk main lawan yang divisi atas dong iya gak sih? apakah logika saya salah? dan tadipun juga gue tetep mainin beberapa menu tim pertama dan maksudnya yaudah gue ngerasa peran mereka udah cukup gitu loh 1-0 mungkin seharusnya gue ganti formasi yang lebih defensif untuk bener-bener nutup mungkin itu salah saya mungkin bukan soal pemilihan pemain sih oke kita udah gak ada waktu jadi kita akan selesai tapi terima kasih semua yang datang karena justru tadi pemain-pemain yang kayak rotasinya si Sategu Rupliko drive back Zach Williams drive back justru malah kalo liat match rating dan angka-angkanya mereka di atas gitu loh yang artinya mereka main bagus jadi gak ada masalah dengan itu sebenernya gila apalagi Ronaldo debut lagi itu tadi astaga naga berat-berat banget sih pasti sih oke yaudah kita kita cuma bisa fokus ke apa yang ada depan kita dah mari lihat ada Sam Fox gila Sam Fox itu pemantan striker Burnley kan yaudah ini kayaknya udah saatnya Bueno saya kembalikan dah karena Vini juga lelah kan Ronaldo bawa di bench sama Baker terus ini butuh ih butuh main tengah anjir ya Colquette aja ya Colquette tabiner ada BC mending ada BC atau main lain ada BC aja kali ya terus keeper gue kasih ke Richards dulu aja deh nih buat main disini ini gue balikin dulu deh Brandon gue drop dulu sementara walkway disitu terus kirinya ada BC berarti ini gue mesti bawa mana dia Zach Williams Zach Williams bisa cover left back dan center back oke terus dari awal kita langsung aja mainnya fast bill lap direct passing dah yuk main di kandang main malem di Morflake Stadium dan ya semoga saja gak dalam satu episode kita tersingkir dari dua kompetisi cup berbeda sih karena kalau misalnya tersingkir juga udah musim pertama kita udah tinggal 3 doang pak ya yang paling kacau yang tadi sih Maksudnya FA Cup itu ada targetnya Papa Jones Trophy sama Karabokap itu gak ada target dari board jadi gak masalah sebenernya kita gak kalau disini kita gak lulus grup yaudah gitu loh kayak itu kan tadi yang gue bilang di awal ya keinginan saya aja untuk dapetin lebih banyak pertandingan gitu loh supaya kita bisa ngambangin pemain kan tapi tadi FA Cup sih gak seharusnya tersingkir loh anjing asuh pusing saya itu tadi juga mungkin baru berasa tuh gak ada Ain Lee di attacking mid Oriordan juga bentuk gue yang bagus tadi kok kayak bingung kan apa yang bikin tadi mereka bisa punya 15 shot total manjir real face we'll make it worth just the way that we are standing together up against the odds true Alex true Alex we'll sing in and goodbye fullback kita bisa dipain bagus centerback oke tempatnya kali ya kok bisa separah itu oke ini seharusnya berkulang sandra David Richards skipper senior start terus yang partbacknya balik ke partback utama kita kalau aku balik ke DM kembali setelah saya kunciin itu tim utama ya ini tuh agi ya David sedepan yang depan jem 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 witam Pit wanderers ayo kita menangkan kickawbah pertama ch krom lim 17 kekalan menyakitkan tadi tau ini lebih susah sih cuma ya ayo lah main main utama tunjukkan bahwa anda sudah bisa melawan tim yakalikwan Dapat Endly Good Bola siapa? Oke nice bola kita Finnegan Angkat Come on Refle keepernya apaan gila Bagus banget itu pergerakan Davidson Onside lagi Folks Waduh Oke Bueno Agye K.N.ly Throwboard langsung Andre Nice Robertson Dapet Offord Dapet Offord Astaga Tung Masih bagus refleksnya Richards loh Kona pertama buat Wickham Dapet Wih buset pindah tempat bang Flicker flicker Nice tackle Andre Davidson Ayo ayo 2-2 Ya ampun Terlalu maksa Nice tackle Offord bersih Bisa tuh pasing apa Bolanya matul tanah Andre Davidson Robertson Angkat langsung Ke Andre Davidson Ini keeper agak gila sih Reaksinya cepet banget ya Kuakwe duel Bagus Nah jelek banget pak Ayo Bueno Ayo Bueno Ya ampun Itu nendang jadi crossing loh Hampir disalto sama Andre Davidson Waduh Waduh Campbell Dorong Wah gue bener trauma denger Suara Jaring gawang sih Offside sih tadi sih Kayak Thomas Tarik Wakwe Bagus Robertson Ya Hmm Agia terlalu dalem Bagus Bueno Kamu mesti kunciin dulu anda Bueno ya Hehehe Hmm Harus dapet Bueno Oke Ini dapet ini 30 menit sudah berlalu Oke ada 2 pemain disini Dapet Bagus Robertson Pinigan Langsung Oke Yuk Agi itu Offside gak sih Dorong On 1-0 Come on Come on 1-0 Dan Agi Crossing dari Andre Davidson yang bergerak melebar ke kanan Bagus banget lagi crossingnya Lu Lu mah nyusahin diri sendiri Agi Itu gawang depan mata kosong padahal tuh Sisi kiri gawang Dia khusus Nah makanya ke arah yang ada keeper Itu keeper yang dari tadi Reflexnya Cepet banget Response timenya Gak ada ngelag ke sedikit pun Itu keeper gila Bola di Kasir depan matanya dia Masih punya cukup waktu buat ngerespon tadi loh Peluangnya si Andre Davidson kan Berhasil digagalkan Oke Satu gol Yuk Ingat kita lebih Lebih dari satu gol butuhnya Gak cuma Satu kosong Gak ada VC Oh anjing di flick fuck Wah gue itu dapet Harusnya pak Nanggung banget loh Oi Bueno Bengong terus Kasian Bueno anjing Selalu jadi korban marah-marah Gak tau kenapa sih Emosi terus kalau lu liat Bueno bengong Ya kan lu Bagus sekali Tutup sama ada VC tadi tuh Ganggu dikit tuh pemain kan Kayak ada VC ke Robertson Agi 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 liat langsung Nah Nah Ya Dan ag Der 2-0 Basak bener-bener Anjing kau Leton Orient Fuck Betul ada tim utama Mampus tuh Asuk Dari siapa tadi Dan Robertson Gila Cing agi Bagus banget pak Terus Terus Ini tim divisi atas ini Dia jadi peringatan Buat anda yang lagi ada di YFL League Wars Sekarang ya Tunggu kita kesana ntar Anda jadi bohong Terus Bueno 2 menit injury time Bawah pertama Nah Nah Bagus Gitu loh Gitu loh Liat gak sih Bueno Itu ada VC barusan begitu Udah halftime dulu Oke Harusnya Kalo misalnya Skor kayak gini berakhir Sampai full time Ya kita lolos Harusnya Harusnya ya Berarti kan GD Kita 0 GD mereka Minus 1 kan Brace dari Danagia Di bawah pertama Berhasil membuat Keralasan terunggul Dari Wicom Bagus Bagus sekali Oke lanjut Langsung Mari Kick off Bapak kedua Dari Mournflake Stadium Come on Come on Tidak Oh Oh Go kick Go kick Go kick Berakana tepi skipper Thank you Richards Corner Oke Finnegan Angkat langsung Oke Ngapain sih Ngapain L2 kotaknya itu dikontrol Biasa juga gak ada bag yang deket sih Uh Dia bengong Alah Aku kira mau passing loh Terus 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 Ya Bagus Digiring keluar Lapangan Namun Robertson Lu Ya Ayo Ada Bisi Nah Bagus Cari posisinya Agak jauh Bener Nah ini Oke Lihat Ada Bisi Lama amat Agi Buset pak Wah Ada Bisi Bagus banget Anjir Hah Davidson Ngawur Ngawur Davidson gak boleh Omro top lagi sih Udah Stop Ini tadi gue bilang Zach Williams sama Satya Guru beli kebagus Tiba-tiba 2 fullback kita di Pertanian ini Dua fullback utama Loh Semuanya bagus banget Gila Ade Bisi sama Robertson Oke Bueno Ainley Dorong ke dan AG AG Kasih langsung ke Davidson Ayo Tunggu lagi pak Ini butuh Tunggu lagi nih Naik Naik Wa Alah Oke Belah 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 Terlalu itu bahaya sih Robertson Ainley Loh 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 kemana Anjir Lihat ada Bisi pak Ainley Dor Uslu 20 menit terakhir Connor Colasandra Andre Davidson Kering putengah langsung Dan AG Offord Duel Ada Gie Bueno Sikat Davidson Wakwe ke Robertson Ini kita lagi mendominasi tim League One ini Bueno Ainley ADBC Davidson Fuck Padahal udah bagus banget kita itu build upnya Pasing-pasing pendeknya udah bagus banget loh Udah lancar bener tuh Wah Counter nih Lihat ADBC Seat Bagus Offord Balik tetep ke ADBC Tetep balik Anjir Topbed sebenernya 10 menit terakhir Bener gak sih butuh 1 goal Gatau eh Kalau bisa Kalau mau aman ya 1 goal Gak boleh kemampuan loh Wah Offside Dan gak goal juga Anjir On the side On the side Corner soalnya Hah Oke Ronaldo Ronaldo Ini sub 5 kan Baker Colcate Terus Williams Tabiner Ya 5 Oke 9 menit terakhir Unggul 2-0 Kerole Sandra Tau Gue bener-bener gak tau deh Oke Wing Was Nah 4 langsung mungkin Itu siapa Oh ya Ronaldo Bagus Bagus Weee Tolong Asuh Richardsnya gak mau nakap bola Oh my god Oke Masih aman Corner lagi Kerole Sandra Harus defense ini Awas Buang Depan-depan-depan lagi Depan lagi Ronaldo lagi Nah Kali ini udah bagus Ronaldo Ayo go 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 Ronaldo Offord Angkat bola Ada Baker disana Masih Baker Ke belakang Bueno Baker Apaan sih anjing Dapet-dapet-dapet Duh Duh Gak dapet lagi Oh Shit Oh Shit Ronaldo Come on Ronaldo Goal Perdana Shooting Ronaldo Yeah Larnu anjing Fuck Ya ampun Setelah tadi Debutnya Tidak tepat Di pertandingan Yang kita tersingkat malah Ronaldo Quate Pertandingan kedua Langsung Mencetak Goal Perdananya Buat Kerole Sandra Welcome Onboard Ronaldo Quate Mantap Sekali Dari Maduro United Ini bro Let's go 3-0 Lawan tim divisi atas Bang Set Habisit Kelar Tidak Kayaknya sih kita lolos Tuh Kalau lihat dari Kalau dengar dari teriakan supporternya Penceng bener mereka teriak Pujuk Pujuk Oke Bagus Mana agenya hilang Apa disorot Apa sih ini Dimana nyorot Celana jenis penonton Bisa jadi Golnya Ronaldo Ngirimin kita lolos Kalau misalnya Emang 2-0 Gak cukup Oke Astaga naga Anjeng Tapi Eh clean sheet Gue baru nyadar Gila Gue bahkan gak kepikiran Clean sheet sama sekali Sumpah Gue sepanjang pertanyaan Tidak kepikiran clean sheet Gila Mereka punya 11 shot Hah 11 shot 10 on target Gak ada jadi goal Berarti Richard 10 save dong Oh Oh 9 save sih Yang 1 apa Tiang berarti Kali ya 9 save Gila pak Man of the match dia Dari EA Dari penilaian EA Ching Sean Robertson 8 Asis 1 2 interception 1 block 1 offensive duel Menang 1 defensive duel Ronaldo Ronaldo baru mau Teribet Cetak 1 goal Dribble 2 kali Ngeshoot sekali Kagak ada Ada yang pasing Ada pasing sekali Ngeshoot sekali 1 goal langsung Ada BC kan Gue bilang fullback kan 2 stun tackle berhasil 3 offensive duel 7 defensive duel pak 7 defensive duel Berhasil 1 interception AG 2 goal Cepat 7,1 Match ratingnya gila loh Davidson assist Tabinar assist Ayo tolong Bueno dong Astaga naga Anda tuh Bikin saya emosi terus Asu Ini Gue bingung sih nih Gue masukin Ronaldo kuatnya Atau masukin AG ini AG 3 shot 2 on target 1 off target 2 goal Kayaknya tetap AG sih Gue masukin sih Secara match rating Ronaldo Tingginya jauh loh Beda hampir 1 Angkanya Nilainya 7,1 ke Hampir 8 kan Luar biasa Tapi mari kita Liat lah Lulus atau enggak sih Gatau gue Coba dah Aduh At least bisa mengobati sedikit lah ya Rasa sakit Tadi kita tersinggir Di round pertama Di round pertama FACAT Dan dia berarti Pertama kalinya Kita berhasil Ngalain tim Divisi atas Luar biasa Ronaldo kuatnya Oke Memang gue tau Gak bener-bener Pertama kali banget Karena di world tour Juga nyetak goal Berkali-kali dia kan Tapi tetep lah Tetep berasa Seperti goal perdana Buat club dia Goal perdana Kompetitif Mantap sekali AG juga Brace-nya bro Masa iya Masa impact-nya Maksudnya Sejauh itu sih Dibanding tadi Pas kita lawan Latin Orient Keeper sih Yang ngaruh banget sih Tadi sih Cuma kan lu tau Video gak buruk Anjir Cuma tadi itu Kayaknya dibandingin Semua penampilan terbaik Kayaknya Beedle sejauh ini Ini barusan penampilan terbaik Keeper di sepanjang series Kelo Lassandra Plus world tour gak sih Barusan tuh David Richardson David Richards David Richards Iya gak sih Menurut saya sih Iya sih Kayaknya sih Dia ini Dia ini Ini semakin Ini semakin Bikin kita harus segera pinjemin Tombut ke Lhafer Ini karena ya Kalau misalnya Richards mainnya kayak gini Terus dia perform Dia keeper utama Beedle turun jadi kiprotasi Hah? Baker Richardson unhappy with lack of involvement Waduh dia interview lagi Tolong jangan interview bang Crew role Exceeding expectation for Charlie Finney Mantap sekali Aduh Coba deh kita liat deh Lalu setidak Papa John's trophy Belum sih, belum drawing atau apa Gue gak tau deh, kita ada posisi 2 Dengan GF, GA, GD yang sama persis Kita kalah head-to-head aja dari derby Maka kita ada posisi 2, bukan puncak laseman Anjing, anjing Tapi, tapi tadi ternyata 2-0 udah cukup ya, kayaknya ya Iya, 2-0 udah cukup deh Buat LTS kita naik ke atasnya Wickham gitu loh, ya kan Karena kan poin sama-sama 3 kan Ini juga apa sih? Oh, banyak yang belum main Coba deh gue advance dulu, siapa tau Langsung drawing Semoga aja beneran 2 tim teratas yang lolos Sudah gak tau gue Siapa kemarin yang bilang 2 tim? Duh, gue lupa masukin Ronaldo ke training lagi Belum ada Turan yang price money sih Oh, shit Lolos, lolos Ya, 2 tim teratas, betul Warbang tidak sesat ternyata, betul Ya, lolos kita Anjir Ketemu Ipswich Elkan Bagut, bang Hah? Ronaldo kuatui vs Elkan Bagut ini Yep Ipswich itu kan tim, tim Likuan kan Oke Oke Tuh ya drawingnya Kira-kira Menarik Derby ketemu Burton Albion Ipswich itu ada di Ini tuh masih Norton kan? Atau udah digabung Uh, Ipswich itu di Grupnya penguncak lasemen mereka Tapi kalah 2-1 dari Forest Game Rovers Terus menang 4-1 dari Newport County Oke Jadi itu bakal main kapan? Round 2 Jadi at least kita masih ada di 1 kompetisi cup lah ya Itu akan main Nah ini disini Wajing padatnya bulan Desember Asuh Udah legal juga padat banget tuh, gila Coba deh, gue penasaran Tadi hasil kita gak lolos FA Cup apa? Atau belum replay ya Tanya-tanya yang imbang Soalnya manajer rating gue belum turun pak Oh iya lo belum Liat Masih in progress MLS FA Cup nya Anjing ini Ya manajer rating pasti turun sih Apa sih Well sebenernya sih medium sih Prioritasnya untungnya sih Jadi mungkin gak masalah sih Tapi tetep Kalaupun gak ada objektif dari board Soal FA Cup Tetep Aduh, gue tuh paling gak suka gitu loh Gue tuh paling Ngurangi jabat terbang main muda pak Tersingkir di awal-awal Apalagi FA Cup lagi Kalau misalnya ada Di antara FA Cup Karabau Cup Sama Papa John Strophy Kan sebenernya kan yang paling Matter kompetisinya kan Ya FA Cup Paling bergensi Kompetisi tertua Cup di dunia pak Terus tersingkir lah Dari situ Duit, duit Gak berubah Tapi weekly budgetnya nambah loh Kok bisa weekly budgetnya nambah ya 3400 itu udah dimana Eh, gak tau udah gue Baiklah, kalau begitu Episode berikutnya Kita kembali fokus ke IFA League 2 Setelah Kita dua pertandingan episode ini Tidak main di League 2 sama sekali Ngelawan Harder Pool Terus Tuan Adoncaster Terus Newport Newport tuh yang tersikat Sama Ipswich tuh 41 Di Grup Ini mereka Papa John Strophy mereka Ya Terus ya Pokoknya kita fokus dulu Ini pertanyaannya masih banyak banget sih Pak, kita udah di bulan November emang Cuman ini masih butuh berapa episode Buat gue nyelesain Semua ini nih Barulah mungkin Gue gak tau gimana caranya sih Ya boleh aja Kalau misalnya mau Ini kan di bulan November kan Kalau mau ngomongin soal transfer sekarang sih Boleh Cuman pertanyaannya Beli dipakai apaan pak Kalau kita dapet duit Pokoknya nih ya Kalau misalnya objektif Tadi kan kita clean sheet plus 1 kan Berarti Yang ini Clean sheet benefit tuh udah plus 1 Jadi 7 dari 10 Terus ini soal kemarin ada Salah keluarga yang bilang hadiah uangnya terlalu gede Ya mungkin Iya sih keliatannya Cuman Ya balik lagi Maksudnya Yang penting kan Pokoknya ini udah gue tentuin dari awal Begini objektifnya Jadi kayak ya udahlah Sudah terlanjur gue tentuin juga Maksudnya tiba-tiba gue kurangin hadiah uangnya gitu kan Dan toh juga Ya ntar juga gak bakal berhasil nih Sejuta Kayak yang bakal gue lakukan pertama tuh udah jelas Permainan Infinity Gun Harus segera mungkin Kalau enggak ratingnya makin tinggi makin mahal Terus ya langsung kirim scout nih Scout kita lagi nganggur sekarang Gak ada Tambahan pemain akademik sama sekali gitu loh Dan mungkin Kalau kita mau kirim scout ya Tahu udah nih bisa atau enggak anjir Kalau ke Ya 200 ribu sih bisa sih ini Kita bakal manfaatin budget sejuta buat ini Jadi mesti ya Kalau misalnya mau ngomongin beli pemain Kecuali loan ya Tapi loan pun juga makan-makan budget kan Kita mesti lebih dulu ngurusin Scout Kenapa scout? Karena itulah sumber pendapatan kita Gimana cara kita generate uang Apalagi setelah Yang tadi gue bahas di awal Soal Objektif duit Yang akan tidak muncul lagi nanti Kecuali udah selesai cooldown Di putaran kedua Berarti 1 Januari baru muncul Berarti kan kita gak ada Gak ada sarana buat dapat pendapatan Lain lagi dong Selain dari ngejual pemain sendiri Gimana kita mau ngejual pemain Mau dapetin duit banyak Kalau misalnya kita gak ada Tambah-tambahan pemain akademi Orang kita scoutnya aja sekarang nganggur Makanya prioritasnya ketika dapet duit Ya ini dulu Scout dulu Jalanin dulu Jalanin dulu tiap bulan Dapet laporan mencari bakat itu dulu aja Itu lagi gak jalan Jalanin aja dulu ini Sementara Marlon Evans Biarin dia training Shandun Pahifan Dua bintang-dua bintang Kira-kira ke Inggris Karena tetap ada Harus yang dari Inggris Harus ada yang ke Inggris Satu at least Nyari bakat-bakat okal Tunggu masuk akademi itu wajib Pasti harus ada Marlon Evans Biarin dia dilatihkan dulu di Lahafri Gak bisa kita kirim dia Kemana-mana Jadi ya Itu Itu bulan januari Deket gitu loh Maksudnya ini sekarang Gue Kalau misalnya mau mulai sekarang Gak ada duit 200 ribu tadi ke Inggris Per 3 bulan Dan gak bisa dibikin per bulan Bayar gak bisa nyicil Gak bisa pinjol Anjing Budgetnya 112 ribu Jadi ya Bisa anda simpulkan sendirilah Gimana Caranya kita beli pemain kan Di bulan januari Gue akan coba buat jual berapa Main gitu kan Kemarin kan udah ada Oh kita masih ada yang belum Masuk budgetnya tuh Si ini ya Penjualannya si Kemarin kita udah jual Satu main gak sih Long 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 Tapi ini pun tuh cuman 180 ribu pounds Yang akan dicari Kita paling kan berapa Kemarin 140 Kalau gak salah ya Kecil banget anjir Ini 140 Aja gak cukup Buat kita kirim scout 3 bulan ke Inggris Gila Scout 2 bintang pula Ya ini Nefit kan Coba deh terus deh Kalau si David Amo kan Udah Udah bakal Pindah ke Foreign Skin Rover Sebagian dari swap deal kemarin Oh emang gak ada lagi ya Emang gak ada lagi yang mau kita jual ya Ya Sebenernya bisa aja langsung nih Tom Smith Marat value berapa dia 575 ribu Lumayan Meskipun Kalau misalnya kita tahan agak lama Mungkin aja akan berkembang Dan makin tinggi Marat value Mungkin Tapi kita butuh duit darurat Ini butuh dana darurat kita Sekarang Jadi ya mungkin Terpaksa Mesti dikorbani Dan pemain-main akademi Jones yang udah ada di squad sekarang Demi Bisa jalan dulu aja nih Sistem scouting kita Sama ya ini Si mulat satu ini Anjing Kenapa turun 15% Baset Gara-gara cat rambut kah Atau gimana sih Lah Kok tiba-tiba turun 15% Marat value ini Gila apa Jadi nih Coba kita totalin berapa Kira-kira nih Kalau kejual semua ya Di dunia yang ideal Kejual semua Ini Ini 100 Kita hitung tanpa dipotong Board dulu dah 180 160 340 340 Ya enggak apa aja 8 Ya 900 lah ya 900 1,350 Hampir 2 juta 1,9 lah Ini kalau Dengan catatan Kalau kejual semua Dan itu pendapatan bersihnya Belum di Enggak dipotong sama Kotornya Enggak dipotong sama board Kaling kita Ujung-ujungnya Cuma dapet kayak 1 juta sampai 1,5 juta Dari penjualan semua Pemain ini Kalau kejual semua Nah 1,5 juta itu Mesti kita manfaatin banget Jadi ya Ini Ya gue mengikuti Kritik dari warga Soal kemarin Ayo mau duit Yang tidak muncul Ya tidak XM muncul lagi Jadi sekarang Satu-satunya cara Untuk kita dapet duit Dari sini Akan susah banget Ini kita mau ngejalanin Akademi aja Gak bisa musim pertama Akan sedikit terhambat Tapi ya Itu bagian dari Struggle-nya berarti Seru juga sebenarnya kan Jadi Jadi mesti mikir Lu jual-jual Pemain dan lain-lain Sebenarnya ada Ada cara lain sih Kalau misalnya Mau Mau duit Banyak Gampang Cepet nih Dua lagi Davidson Langsung Ini 17 juta nih Davidson Ini bisa langsung Buat Kita set up Bisa Bisa hire langsung Youth scout Tiga Atau ya dua lah Hitungannya Yang satu kan udah kita kirim Belahafri Dua langsung kita hire 5 bintang Terus spend Kira-kira mungkin 7 juta Terus sisanya 10 juta Itu bisa kita invest Buat Berbagai macam hal Mulai dari kita Scouting Kita kirim mereka Perbayarnya kan mungkin Berapa Per scout tuh bisa Bisa nyampe Berapa 500 ribu Atau berapa Terus sisa duit tuh Kita bakal beli pemain Di bulan Januari Kita bisa beli Mungkin bahkan Sampai 5 pemain Dari 5 posisi Berbeda Pemain-main muda 16-17 tahun Yang Akan nanti Kita kembangin Bisa Tapi Relakah anda Ngejual Davidson Maksudnya ya Ini Ini baru awal Baru awal Serius gitu loh Dan Davidson itu Sudah punya Peran penting Udah jelas Lu liat outputnya dia 11 gol 11 asis dari 18 pertandingan Itu gila sekali Dan dia juga sudah Dia sudah mulai Punya cerita lah Sedikit Meskipun ini masih Baru awal banget Tapi ya Istilahnya kayaknya Kita punya aset nih Ada Andre Davidson Sebenernya Sebenernya nih Gini ya Gue Gue gak bilang Gue kan Lu tau mungkin Kayak pemain homegirl Karena selalu gue kasih Umur 16 Umur spesial Kayak anak emas Banget kan Tapi Gue gak menutup Kemungkinan kita Ngejual Davidson Dah Saya ngomong Sampai disitu aja Lu boleh kasih pendapat Terserah Karena Gue mikirnya gini Kalau misalnya Pun kita jual Davidson Sekarang di musim pertama Mungkin aja nanti Musim kedua Musim ketiga Musim keempat Atau pas kita nyampe Premier League Tiba-tiba kita Punya duit Dan kita bisa beli balik dia Gak ada yang tau Gue Gue terbuka Pokoknya Gak ada pemain di Kron Lessandra Kecuali McDonald Sama Maler Karena Biarin dia jadi legend aja Silahnya yang Tidak mau gue jual Atau tidak boleh dijual Siapapun boleh Gas Ya ya Sudah sampai disitu aja Terserah lah pokoknya Karena keuangan Susah banget nih Kita pusing Gue tuh pusing Tiap kali Nge-record tuh Mesti mikir anjing Ada apa lagi nih Yang mesti keluaran duit Baksud budget Ters gini Pusing-pusing Tapi ya Sekali lagi Itulah serunya Oke jadi Saya rasa cukup Itu aja dari gue Untuk episode ini Kita jumpa lagi Besok di lanjutan Crew Alessandra Road to Gloric Remote Bye Thank you